sebentar ya lagi connect youtubenya ya ya gak apa-apa tenang aja Carlos selamat menikmati hai 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 aku udah jadiin mbak jekik host lagi ya Oh Carlos nggak baca WA ya nggak apa-apa komba yang penting udah di connect ke YouTube akunnya soalnya kita jam tujuh mulai ya hai 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 Aptali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam untuk narasumber kita malam ini, Mbak Jacqueline yang tentu sudah sangat siap untuk memberikan atau membagikan sesuatu untuk kita pada malam hari ini. Baik, sebelum saya memulai dengan sedikit pengantar tentang tema yang akan dibicarakan, yaitu kehidupan perempuan Yahudi dalam teori politik karena aren, saya ingin memperkenalkan sedikit siapa pembicara kita pada malam hari ini. Bagi para anggota PSLE sudah tahu Mbak Jacqueline, tapi mungkin bagi peserta yang lain yang juga turut hadir dalam webinar ini, barangkali perkenalan ini cukup baik untuk, cukup dibutuhkan untuk mengenal siapa Mbak Jacqueline ini. Baik, Mbak Jacqueline bernama lengkap Jacqueline Tuwanakota. Harap benar ya Mbak nanti diperbaiki. Tempat tanggal lahir, bangka 12 November 1975. Ya, beralamat di legenda wisata, si bubur pendidikan S1-nya, itu S1 filsafat diselesaikan pada tahun 2018, dan sekarang masih menempu studi S2 atau magister di STF di Arkara, dan sedang menyiapkan tesis. Saya kira bahan yang akan dibawakan malam ini juga merupakan bagian dari tesis yang sedang diselesaikan oleh Mbak Jacqueline. Pengalaman kerja pernah menjadi pramugari di PT Garuda Indonesia 6 Desember sampai dengan 12 November 2021. Saat ini aktif sebagai aktivis serikat pekerja di dunia penerbangan. Juga pernah menjadi aktivitas di serikat pekerja saat ini. Yang terlain, yang pertama, seksian di Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Yang kedua, kabit penelitian dan pengembangan di Asosiasi Pramugara Udara Indonesia. Dan yang ketiga, Chair of Chief Aviation in Asia Pacific, the International Transport Worker Federation, ETF. Baik, ya itu sedikit perkenalan tentang Mbak Jacqueline. Ya mudah-mudahan dengan perkenalan ini membuat kita semakin dekat dengan narasumber ini, dan tentunya kita akan mengharapkan bahwa Mbak Jacqueline malam ini memberikan atau membagikan sesuatu yang berpunuh untuk kita. Baik, tema yang Mbak Jacqueline ingin bagikan kepada kita semua malam ini, atau bicarakan kepada kita semua malam ini, yaitu tentang kehidupan perempuan Yahudi dalam teori politik Hana-Aren. Kita mendengar Hana-Aren ini adalah seorang filsuf perempuan Yahudi yang, saya kira, sangat tenar dalam filsafat politik kontemporer, terutama filsafat politik abad ke-20. Dan salah satu masalah yang menjadi perhatian Hana-Aren ialah soal ambivalensi modernitas. Jadi modernitas selain diinspirasi oleh cita-cita akan kestaran, namun juga modernitas menyebabkan lahirnya apa yang disebut dengan totalitarianisme. Dan totalitarianisme ini menjadi salah satu tantangan utama modernitas. Dan kita lihat bahwa di dalam totalitarianisme, kecendungan totalitarian itu selalu punya ambisi untuk melenyapkan atau menghilangkan perbedaan antara manusia, atau menyemaratakan semua manusia, dan melenyapkan individualitas manusia. Karena itu, dalam sebuah rejim totaliter, kalau manusia itu belum dibuat menjadi sama, maka tujuan dari rejim totaliter itu belum tercapai. Karena itu, inti dari rejim totaliter adalah bahwa dia melenyapkan pluralitas, menyenyapkan perbedaan di antara manusia. Dan kata lain totalitarianisme adalah penghancuran segala bentuk pluralisme. Dan tesis itu menjadi salah satu tesis inti dari fisi politik yang kita bicarakan malam ini, yaitu Hannah Arendt. Bagi Hannah Arendt, politik itu tidak lain adalah sebuah ruang antara. Nah, kalau dia sebuah ruang antara, maka politik itu harus ditandai oleh kebebasan. Karena kebebasan itu hanya mungkin ada di dalam ruang antara. Nah, kebebasan juga yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Tanpa kebebasan komunikasi itu tidak ada. Kalau semua orang itu disamakan perbedaan pikiran, tapi rejim totaliter berusaha dalam satu ideologi, dalam kesamaan ideologi, itu tidak mungkin ada komunikasi. Karena komunikasi mengandaikan adanya perbedaan. Jadi itu saya kira salah satu tesis inti yang hendak di kedepan kelawanan Arendt. Dan totalitarianisme itu menjadi salah satu pokok pikirannya, selain juga banyak pikiran lain tentang banalitas kejahatan, dan lain sebagainya. Tapi saya kira totalitarianisme, terutama projem totaliter naji, itu adalah salah satu inti pemikiran Hannah Arendt. Dan saya kira Hannah Arendt itu, dia seorang fisipolitik yang berbicara dari pengalamannya sendiri. Jadi dia adalah korban dari rejim totaliter itu sendiri. Dia diuber-uber di Jerman, dikejar-kejar oleh naji, lalu kemudian dia mencari suaka di Amerika Seri. Jadi saya kira Hannah Arendt, dia berfilsafat bukan dari ketinggian, abstraksi, melainkan dari pengalaman konkret, dari apa yang dia alaminya sendiri tentang kebiadaban rejim totaliter nazi. Nah malam ini, saya kira Mbak Jeklin ingin memberikan satu sisi yang baru terhadap kita, yaitu melihat teori filsafat politik Hannah Arendt itu dari salah satu perspektif, yaitu tentang kehidupan perempuan Yahudi. Saya kira ini salah satu sudut pandang, salah satu angle yang saya kira sangat menarik, yang mungkin belum banyak kita jumpai dalam tulisan tentang Hannah Arendt, yaitu bagaimana Hannah Arendt, lewat teori politiknya itu melihat atau memandang kehidupan perempuan Yahudi. Nah, bagaimana ini dianalisis, kemudian apa yang bisa kita peroleh, kemudian Hannah Arendt mau menyampaikan kepada kita tentang apa dalam kaitan dengan problem politik di abad ke-21 dan juga problem perempuan di era sekarang ini, itu kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Mbak Jeklin untuk mempresentasikan tema yang sangat menarik ini, yaitu kehidupan perempuan Yahudi dalam teori politik Hannah Arendt. Namun sebelum Mbak Jeklin menyampaikan materinya, kita harus ingat bahwa selama Mbak Jeklin menyampaikan materi, itu kita harap mematikan mikrofon kita, dan juga nanti dalam sesi tanya-jawab, kita hanya bisa menghidupkan mikrofon kita itu saat kita sedang berbicara. Selama orang lain berbicara, kita punya etiket wajib untuk mengikuti etiket supaya kita mematikan mikrofon sampai orang lain habis berbicara dan kita diberi kesempatan untuk berbicara. Sekarang Mbak Jeklin, silakan menyampaikan materinya, kesempatan diberikan seluas-luasnya. Terima kasih, Pak Ter-Peter. Prolog yang sangat menarik, dan selamat malam saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu. Selamat datang dalam diskusi menarik, diskusi santai. Kita diskusinya santai saja, karena memang Pak Guyuban ini dibuat memang untuk satu kegiatan di mana diskusi dibuka untuk publik, tapi diskusinya santai. Memang ada beberapa materi yang disampaikan atau ilmu-ilmu lain, namun dalam diskusi itu kita diskusinya tetap berjalan dengan santai. Baik, pada malam hari ini, seperti tema yang sudah kami berikan dan sudah disampaikan juga oleh Pak Ter-Peter barusan, bahwa malam ini saya akan memberikan sedikit materi tentang pemikiran. Kalau tadi Pak Ter-Peter bilang bahwa Hannah Arendt adalah seorang filsuf, memang karena sejak umur 14 tahun dia mengenal filsafat, dan karena ayahnya mempunyai perpustakaan, jadi Hannah Arendt itu dari kecil, dia sudah membaca buku, filsafat. Tetapi setelah dia menuntaskan studinya dan mulai rajin menulis dan diskusi, dan peristiwa terjadi di Jerman, kondisi politik yang tidak menentu, baik itu di Eropa, khususnya di Jerman, ada nanti kita akan ikuti dalam penjelasan slide saya, kenapa Hannah Arendt akhirnya menolak untuk disebut sebagai filsuf. Baik, saya akan share screen dulu, kemudian ini Pak Terbisa ya, sudah terlihat ya screen saya oleh saudara sekalian, Carlos sudah kelihatan ya? Oke Mbak, sudah. Baik. Kalau kayak gini kelihatan nggak ya? Oh, maaf, maaf. Kelihatan Mbak ya. Ya, ya. Ya, kelihatan Mbak Jepi. Baik. Ya, tema kita kehidupan perempuan Yahudi dalam teori politik Hannah Arendt. Sebelum kita masuk, siapakah perempuan Yahudi itu, memang seminggu yang lalu ketika saya diskusi, beberapa teman menanyakan, kamu mau bicara soal Hitler ya? Kamu mau bicara soal Holocaust ya? Kamu mau bicara soal rakyat Yahudi yang tertindas ya? Mungkin itu sebagian kecil, tapi yang akan saya bahas di sini, memang pemikiran Hannah Arendt yang pertama tentang manusia, yang kedua tentang kondisi manusia itu sendiri, dan itu akan masuk dalam apa sih politik menurut Hannah Arendt. Nah, untuk masuk ke sana, mari kita mengenal Hannah Arendt terlebih dahulu. namanya Johanna Arendt lahir di Linden, Hanover, hari Minggu 14 Oktober, pukul 1906, pukul 21.15, sebagai putri tunggal dari pasangan Yahudi, Paul Arendt dan Martha Cohen. Pada masa kecil, sejak Arendt lahir, ibunya selalu menulis setiap aktivitas dan perkembangannya dalam sebuah buku yang diberi judul Unserkin atau Our Child. Buku Stebal 71 halaman itu ditulis sejak tahun 1906 sampai 1917 yang berisi semua catatan Hannah Arendt secara pribadi, sampai ibunya menyimpulkan bahwa dia adalah seorang yang perkembangannya tenang, namun penuh kewaspadaan. Karena memang juga ibunya Hannah Arendt, Martha Cohen, itu sangat akrab dengan tulisan para filsuf, sehingga memang dia memilih bahwa anaknya harus mendapatkan pendidikan yang baik. Kebetulan, Paul Arendt adalah seorang yang sangat menyukai, ya memang sangat menyukai dunia filsafat, dan punya perpustakaan, seperti yang saya bilang tadi. Masa kecilnya, ketika berumur tiga tahun, Arendt dan keluarga pindah ke Konigsberg, karena ayahnya mengidap sivilis, sehingga mereka harus mencari pengobatan. Kemudian di usia empat tahun, Arendt masuk TK, walaupun ibunya bukan seorang yang religius, ia tetap mengirimkan putrinya ke sinagog sebagai murid Rabbi Fogelstein untuk belajar hal-hal yang religius. Arendt tidak belajar lama di sinagog, setelah beranjak remaja, Arendt menyatakan bahwa dia tidak percaya pada Tuhan, dan agama adalah sesuatu yang harus dipahami, bukan untuk dipercaya. Namun demikian, dia tetap memilih untuk menjadi Yahudi. Tahun 1916, dia masuk sekolah, menjadi murid yang berprestasi, kemudian pada tahun 1924, Hannah Arendt masuk Universitas Smart Book, bertemu Martin Heidegger yang menjadi dosennya. Arendt belajar bersama Heidegger pada saat itu, yang sedang menggarap bukunya yang sangat terkenal, sampai saat ini yaitu Being and Time. Pada semester pertama, Arendt mengambil mata kuliah yang diajarkan Heidegger tentang konsep dasar filsafat Aristoteles dan kursus tentang filsafat Platon. Melanjutkan studi ke Freiburg, dan belajar tentang fenomenologi bersama Husserl. Arendt kemudian melupaskan doktoralnya di Heidelberg, dan menulis disertasi yang berjudul Love and Saint Augustine, yang dibimbing oleh Karl Jasper. Setelah itu, Arendt pada tahun 1929, dan saat itu kondisi Jerman, politik Jerman sudah sangat kacau, dan Arendt bertemu Gunter Anders, teman lamanya, kemudian mereka saling dekat, kenal dekat, lalu sebulan mereka kencan, akhirnya Arendt memutuskan untuk menikah dengan Gunter Anders, yang orang Yahudi juga, dan orang sosialis Yahudi. Jadi pada saat itu, dia aktivis juga, dan pada musim semi, Partai Nazi, kita tahu bahwa pada saat itu kondisi Jerman sangat kacau, dan kanselir Jerman saat itu, Hermann Muller mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Heinrich Burning, namun kondisi Jerman sebegini tidak menentu, dan pada bulan September, Partai Nazi memperoleh suara terbanyak, menjadi partai terbesar kedua di Jerman. Lalu pada tanggal 30 Januari 1933, Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir, tahun-tahun itu, Arendt sedang berusaha menyelesaikan buku tentang kisah Rahel van Hagen, yang akan kita bahas pada malam ini, dan sudah terbiasa dengan kondisi politik yang terjadi di Jerman pada saat itu. Jadi ketika dia menulis buku yang berjudul Rahel van Hagen, Kehidupan Perempuan Yahudi, pada saat itu dia menulis, buku itu dia dapatkan dari saudaranya seorang Yahudi juga. Nah, buku itu mereka baca, dan buku itu kemudian dibaca terus oleh Arendt, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menulis tentang Rahel van Hagen ini. Antara tahun 1931, Arendt mulai membaca Karl Marx dan Leon Trotsky secara intens dan menghabiskan waktu dengan temannya yang juga menjadi mentornya seorang Yahudi, juga aktivis Zionis yang bernama Kurt Blumenfeldt. Arendt dan Blumenfeldt sering berdiskusi tentang gerakan Zionis yang akhirnya membuat Anders, suaminya, tidak nyaman karena Arendt jadi lebih aktif dalam gerakan politik. Maunya Anders tuh, Arendt tuh nulis aja, diskusi aja tentang filsafat. Tapi tidak demikian dalam pikiran Arendt. Pada saat itu. 27 Februari, Reistah dibakar, dan Hitler menggunakan kekerasan untuk menangkap mereka yang dianggap memberontak. Mengetahui kondisi politik Jerman yang semakin tidak baik, Arendt memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan melepaskan kegiatan akademik dan filsafat. Dia harus menghadapi realitas yang terjadi. Sedangkan filsafat, yang seharusnya membekali seseorang untuk bertindak secara moral, akhirnya gagal ketika diuji oleh kenyataan yang ada. Kenapa demikian? Karena banyak para intelektual yang tidak lebih siap dari orang lain untuk mengambil sikap yang berani ketika dihadapkan dengan nazifikasi. Karena banyak sekali profesor dan intelektual yang memilih untuk mengamankan posisi mereka daripada melawan. Jadi, kalau sudah belajar filsafat maksud Arendt, kenapa tidak mengambil satu sikap pegas untuk menolak gaya kepemimpinan aksi seperti itu. Tapi justru, para profesor, para intelektual, akademisi mereka berlomba-lomba untuk mengamankan posisi mereka dan kondisi mereka dengan tidak melakukan apa-apa ya. Hanya ikut saja. Setelah peristiwa pembakaran itu, Gunther Anders suaminya meninggalkan Jerman dan lari ke Paris. Arendt bersama temannya Kurt Blumenfeld membantu gerakan Zionis dengan mengumpulkan artikel yang menyuruhkan antisemit untuk disebarkan ke media internasional. Jadi, semua artikel antisemit pada saat itu, Blumenfeld minta supaya Arendt mengumpulkan karena itu harus disebar ke dunia internasional bahwa ini sesuatu yang tidak, sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat Jerman pada umumnya yang melakukan gerakan antisemit. Arendt menghabiskan waktunya di perpustakaan Prusia berminggu-minggu sampai suatu siang dia harus ditangkap oleh Gestapo karena ada laporan dari pekerja perpustakaan yang melihat seseorang membaca dengan cara yang tidak lazim. Dia bacanya itu dengan tumpukan-tumpukan koran karena dia harus mengumpulkan artikel yang diminta oleh Blumenfeld. Setelah 8 jam ditahan dan tidak ada bukti yang mengarah bahwa Arendt adalah seorang pemberontak maka dia dibebaskan. Arendt dan ibunya kemudian lari ke Paris di sana bertemu dengan Heinrich Blucher seorang komunis Jerman yang kemudian menjadi suaminya setelah dia berpisah dari Anders. Jadi Anders memilih ke Paris kemudian menjadi penulis dan Arendt, mereka berdua memutuskan untuk pisah. Arendt bertemu dengan Heinrich lalu mereka menikah lagi. Di Paris, Arendt aktif membantu memulangkan anak-anak muda Yahudi ke Palestina dan pada tahun 1935 Arendt sempat ke Palestina bersama organisasi Youth Aliyah. Perbedaan prinsip Arendt dengan gerakan Zionis yang saat itu, jadi dia sudah aktif di gerakan Zionis, dia sudah aktif di organisasi Youth Aliyah, dia ingin membantu orang-orang Yahudi saat itu dan anak-anak mudanya dipulangkan ke Palestina. Tetapi, ada satu prinsip yang memang tidak sesuai dengan pemikiran Arendt sehingga dia memutuskan untuk berhenti berpolitik bersama organisasi Yahudi dan meninggalkan organisasi tersebut dan pindah ke Amerika. Di sini disebutkan mereka tiba di New York dengan hanya memiliki uang 25 dolar dan bahasa Inggris yang seadanya. Setelah 18 tahun sebagai stateless person, maka pada tahun 1951 dia mendapatkan keluarga negaraannya di Amerika Serikat bersamaan dengan itu ia menyelesaikan buku yang mengangkat namanya di dunia internasional yaitu The Origin of Totalitarianism. Arendt mengajar di beberapa universitas dan salah satunya adalah Bard College yang sejak Arendt meninggal dan sampai sekarang menjadi pusat penelitian dan diskusi tentang pemikiran Hannah Arendt. Pada tanggal 13 Desember 75, Hannah Arendt meninggal di rumahnya karena serangan jantung. Kalau teman-teman sering melihat fotonya Hannah Arendt atau melihat di Youtube pada waktu dia di wawancarai Hannah Arendt tidak pernah lepas dari rokok. Dia memang hard smoker. Nah, sekarang saya mau masuk dalam tema yang saya bawakan yang akan saya bawakan pada malam hari ini tentang perempuan Yahudi dan dalam pemikiran dalam teori politik Hannah Arendt perempuan Yahudi yang saya maksudkan adalah seorang perempuan Yahudi yang hidup di abad ke-18 yang menulis buku yang menulis diari dan surat-surat tentang kehidupannya. Nah, perempuan itu namanya Rahel Van Hagen dan buku itu dibaca oleh Arendt maksud saya kumpulan dari surat-suratnya dibaca oleh Arendt kemudian diarinya dibaca kembali dan Arendt menuliskan kembali tentang kehidupan Rahel Van Hagen maka bukunya yang berjudul Rahel Van Hagen The Life of Jewish Women buku pertama yang ditulis Arendt pada tahun 1933 dan baru diterbitkan pada tahun 1958 dan pada saat dia menulis itulah kondisi kekacauan dan bahkan pada saat dia harus keluar dari Jerman dia sudah menyelesaikan tulisan dan pada momen itulah sangat berkesan bahwa apa yang dialami oleh Rahel Van Hagen yang akan kita bahas nanti itu juga dirasakan oleh Arendt pada tahun 1933 buku yang awalnya dianggap tidak menarik bahkan dosennya sekaligus temannya pembimbing disertasinya Kaliasfer mengatakan bahwa buku ini kok kayaknya menurunkan intelektualitas kamu tapi Arendt tidak peduli dia tetap menuliskannya sampai akhirnya Kaliasfer bisa menerima itu itu dikatakan Kaliasfer dalam surat yang dia mereka sering berkomunikasi lewat surat buku yang awalnya dianggap tidak menarik akhirnya dibaca banyak orang karena kisah yang mengenaskan dan keberanian seorang perempuan Yahudi memang kehidupan Rahel Van Hagen ini memang jarang ada yang membahas orang lebih tertarik membahas tentang Adolf Eichmann orang lebih tertarik tentang Holocaust orang lebih tertarik tentang pembantai 6 juta orang-orang Yahudi tetapi sebelumnya sudah terjadi pengasingan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada abad ke-18 nah ini yang terjadi di kehidupan Rahel Van Hagen yang juga pada saat itu lahir di Berlin 19 Mei 1771 seorang keturunan Yahudi dan putri dari Saudagar Kaya masyarakat Yahudi menjalani kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa mereka punya Talmud dan Torah yang menjadi ciri khas masyarakat Yahudi dan mereka sangat patuh pada peraturan yang dituliskan di Talmud dan mereka sangat patuh dengan kitab suci mereka sehingga cara dan tradisi unik yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu dianggap aneh walaupun para orang tua berusaha untuk melakukan yang terbaik agar dipandang baik oleh masyarakat tapi tetap saja anak-anak mereka yang telah diupayakan untuk sekolah dengan taraf yang paling bagus mendapat perlakuan berbeda karena mereka seorang Yahudi jadi tradisi mereka yang baju yang kalau teman-teman lihat di Youtube itu kan yang khusus khususnya mereka yang ortodok hanya mengenakan baju hitam putih saja kemudian ada cara mereka memperlihatkan style rambut mereka juga berbeda perempuan yang sudah menikah keluar rumah harus pakai wig nah hal-hal seperti itu dianggap aneh kemudian ada beberapa cara dalam kehidupan mereka yang juga bagi masyarakat Eropa khususnya Jerman itu menjadi sesuatu yang dianggap aneh dan janggal Rahel van Hagen memiliki fisik yang menurutnya tidak menarik tubuhnya kecil dengan tangan dan kaki yang sangat kecil antara bagian atas dengan bagian wajah tidak proporsional dia memiliki mata yang halus dagu yang terlalu panjang dan lembut menurut Aaron kehidupan Rahel sejak kecil terikat dengan rasa rendah diri karena pelahiran bentuk fisiknya sejak lahir itu terkenal buruk sampai pada masa muda yang dianggap sebagai mati berdarah jadi memang beberapa kalimat-kalimat yang ditulis oleh Rahel van Hagen itu memang kalimat-kalimat yang kalau dibaca memang sangat dahsyat ya kesengsaraan yang lekat karena kondisi alam dan reaksi masyarakat yang kemudian dinetralisir dengan pertanyaan ada pertanyaan sikap dari kalangan masyarakat pada saat itu yang memang mengasingkan mereka kemudian menganggap mereka aneh itu akhirnya memicu Rahel van Hagen berpikir dia berpikir bahwa kondisi seperti ini sudah tidak bisa lagi dia tolak ini akan ada dari mulai dia lahir sampai dia remaja dia dewasa dia harus bertahan untuk kuat nah disini Arend melihat bahwa cara Rahel van Hagen bersikap bahwa dia pada saat itu dia berpikir bahwa dia harus bertahan untuk hidup dia harus punya kekuatan dan kekuatan itu harus ada dimulai dari pikirannya harus dimulai dengan kekuatan akal supaya mampu menghadapi kondisi yang tak pernah ramah padanya dia menjalani hidup dia melihat ketidakramahan masyarakat Jerman selalu dianggap aneh diasingkan kadang-kadang ditertawakan dianggap orang-orang terbelakang karena dengan tradisi tadi akhirnya van Hagen mengambil sebuah keputusan bahwa disini saya sebutkan asimilasi sebagai sebuah jalan keluar pada tahun 1808 dalam diarinya Rahel van Hagen menulis tentang curahan hatinya yang merasa terasing dan sendiri bahkan semua orang meninggalkannya dan tak lagi memandang kalau dirinya ada persoalan ini memang sudah dirasakan van Hagen dan dia menyadari bahwa kondisi ini tak dapat dibiarkan dan dia harus bisa mencari cara untuk dapat diterima di kalangan masyarakat Jerman pada saat itu sejak usia 19 tahun dia sering mengundang para tamu untuk minum teh dan mendiskusikan masalah budaya dan musik sambil memperluas jaringan pergaulannya rumahnya kemudian menjadi tempat favorit untuk pertemuan negarawan sastrawan seniman aktris dan aktor terkemuka mereka berkumpul menemukan minat bersama dalam politik dan budaya pada saat itu tempat itu dikenal dengan sebutan salon van Hagen tempat berkumpulnya semua orang dari berbagai kalangan berdiskusi dan menemukan minat yang sama di antara mereka jadi rumah banyak sekali perempuan-perempuan Yahudi pada saat itu mereka mempunyai rumah dan mereka mengundang orang untuk minum teh walaupun mereka itu diasingkan diasingkan bukan berarti mereka dibuang atau mereka tidak bisa bergaul mereka tetap bergaul tetapi ada sematan bahwa ya dia Yahudi ya dia perempuan Yahudi walaupun bagaimanapun juga sekaya-kaya dia dia tetap Yahudi itu yang itu yang sebetulnya tidak layak dilakukan salon van Hagen menjadi tempat berkumpul yang favorit karena salon ini terkenal dengan reputasi pemiliknya sebagai perempuan cerdas memiliki keterampilan sosial dan bijaksana banyak ilmuwan dan filsuf terkenal yang mengunjungi salon van Hagen seperti Willem von Humboldt serta beberapa orang terkenal lainnya termasuk Johan van Bute kalau nggak salah ya namanya Johan van Bute pada zaman itu perempuan Yahudi memang memiliki peran yang besar dalam kemajuan salon karena kaum laki-laki harus disibukkan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan kemajuan bisnis dan ekonomi mau tidak mau orang-orang Yahudi pada saat itu mereka harus meningkatkan taraf hidup mereka sekaya apapun mereka tetap diasingkan oleh sebab itu mereka lebih fokus pada bisnis dan ekonomi dan itu dilakukan oleh para pria sehingga para perempuan mereka lebih di rumah kemudian membuat sebuah acara dan yang terkenal adalah mereka membuat salon-salon untuk sosialita seperti itu bagi van Hagen keputusannya untuk melakukan asimilasi atau melebur dari budaya yang dia miliki asimilasi dari sebagai seorang Yahudi dia melebur beradaptasi dengan budaya Jerman adalah tepat sebab asimilasi adalah bentuk nyata dari penyesuaian diri terhadap budaya baru melalui cita-cita pencerahan lahir sebagai Rahel Levin dia mengubah nama belakangnya menjadi Robert dibaptis sebagai seorang Kristen dan menikah pada tahun 1814 dengan seorang aristokrat Jerman Carl August Van Hagen von SCNC seorang pembaca buku Rahel Van Hagen bernama Lilian Westberg mengatakan bahwa perubahan nama itu juga mengingatkan Frederick the Great yang menandakan bagi Van Hagen emansipasi baru Jerman dan Yahudi selanjutnya perubahan nama ini menandakan langkah simbolis secara simbolis dia dimulai dari dia lahir sebagai Yahudi kaya sekarang membawanya lebih dekat menjadi seorang non-Yahudi aristokrat dan kita tahu ketika keputusan untuk keluar dan meninggalkan Talmud dan Torah itu adalah sesuatu yang sangat sangat tidak bisa diterima untuk kalangan Yahudi nah yang saya ingin bawakan pada malam hari ini sekelumi tadi tentang Rahel Van Hagen itu adalah sebuah kisah yang ditulis oleh Aaron dan akan kita diskusikan di sini bahwa bagaimana Aaron melihat apa yang dilakukan oleh Van Hagen adalah satu sikap yang cukup berani berasimilasi meninggalkan keyahudiannya tradisi dan semuanya itu menjadi seorang perempuan aristokrat Jerman masuk dalam kehidupan yang memang benar-benar berubah walaupun pada akhirnya dia harus mengalami sesuatu yang lebih menyakitkan sudah menikah dengan Karl Van Hagen sekalipun teman-temannya tamu-tamu yang datang ke salon Van Hagen itu tetap tidak menerima dia bahkan orang Jerman Kristen banyak yang tidak mau datang ke salonnya Van Hagen karena mereka beranggapan ya walaupun kamu menikah dengan Van Hagen tetap aja kamu perempuannya dan hal itulah yang sangat menyakitkan yang dirasakan oleh Van Hagen nah sekarang saya akan masuk dalam teori politik Hannah Arend namun di dalam teori politik itu saya akan membedah dulu bagaimana Arend melihat manusia manusia yang memiliki kemampuan untuk hidup di dunia apa yang apa kemampuan yang menurut Arend apa kemampuan manusia yang menurut Arend itu bisa menjadi satu dasar yang bagus untuk menjalan hidup manusia itu sendiri kita akan masuk yang pertama yaitu tiga kemampuan atau fakultas yang dimiliki manusia di dalam buku yang ditulis Arend The Life of the Mind tentang tiga kemampuan manusia yaitu berpikir thinking berkehendak willing dan kemampuan membuat putusan atau judging berpikir adalah topik pertama yang ditulis Arend karena menurutnya dalam hidup sehari-hari manusia perlu melakukan kegiatan berpikir sebab dengan berpikirlah manusia mampu menentukan tindakannya sehingga berpikir adalah tindakan yang fundamental bagi manusia ketiga kemampuan ini juga disebut biosteoretikos kita tahu bahwa Arend itu pada saat dia belajar dengan Heidegger dia belajar tentang Aristoteles dia membaca tentang Aristoteles dan dia adalah seorang Aristotelian sehingga biosteoretikos ini berasal dari istilah yang digunakan oleh Aristoteles apa yang membuat kita berpikir berpikir adalah sebuah kebutuhan yang menurut Arend sudah ada sejak manusia hadir di bumi dengan ditandai hadirnya metafisika dan filsafat filsafat orang selalu bertanya-tanya orang selalu dalam keheranan dia selalu bertanya lalu dalam keheranan itu orang mulai berdiskusi ketika orang diskusi disitulah mulai orang berpikir Arend mengatakan itu ditandainya dengan adanya keheranan manusia memiliki peran yang berbeda dari Tuhan dan makhluk lainnya khususnya tentang berpikir peran yang pantas diambil oleh manusia yang mampu berada di antara orang-orang yang mampu memperhitungkan dirinya manusia adalah makhluk yang mampu menempatkan dirinya dan tidak ingin menguasai segala sesuatu dengan superioritasnya sekaligus yang tidak mudah patuh pada setiap perintah aktivitas berpikir menurut Arend menggambarkan aktualisasi kesadaran manusia secara spesifik berpikir adalah dialog antara saya dan diriku yang menunjukkan perbedaan dan keanehan tetapi berpikir juga merupakan karakteristik luar biasa dari seseorang yang muncul dalam komunitasnya keberadaan manusia di dunia menurut Arend harus nampak dan muncul untuk manusia-manusia lainnya sebab apa yang dimunculkan dan nampak di dunia bukanlah untuk manusia tunggal dengan dirinya namun untuk manusia-manusia men dengan dirinya namun untuk manusia-manusia men yang hidup bersama-sama di dunia jadi kami para pemateri di Pak Guyuban Studi Lintas Ilmu kami tidak bisa hanya berbicara tentang apa yang kami pikirkan apa yang kami pelajari tentang filsafat kami harus membagikannya kepada teman-teman sekalian pada malam hari ini karena kami adalah manusia dan kami harus bisa bersama dengan manusia-manusia lainnya yaitu dengan saudara-saudara sekalian pada malam ini untuk memberikan sesuatu yang baik dan hidup bersama-sama khususnya pada malam ini kita diskusi tentang Aaron menurut Aaron kelalaian berpikir dalam hidup manusia semakin hari semakin menjadi pengalaman yang biasa lalai untuk berpikir bahkan menurutnya manusia cenderung berhenti berpikir dosa lalai dan dosa tindakan dapat terjadi atas dasar motif apapun dengan minat atau kemauan tertentu sehingga untuk menentukan hal yang baik dan buruk mengucapkan yang benar dan salah semua berhubungan dengan fakultas berpikir kita setiap tindakan kita selalu menentukan sejauh mana kita berpikir dan tidak semua yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang cerdas Aaron menyatakan ketidaksetujuannya atas pendapat yang diungkapkan Immanuel Kant tentang kebodohan timbul karena kelicikan hati manusia Aaron mengatakan bahwa kedangkalan dan absennya kita dalam berpikir bukanlah suatu kebodohan sebab hal ini juga terjadi pada orang-orang yang cerdas jadi orang berhenti berpikir lalai berpikir itu bukan orang-orang bodoh saja tetapi ini juga bisa terjadi dengan orang-orang justru orang-orang yang cerdas justru kejahatan terjadi karena absennya daya berpikir manusia contohnya pembantaian orang-orang Yahudi yang dilakukan Adolf Eichmann ini disini Aaron mulai masuk bahwa kekuatan manusia untuk berpikir itu bisa saja lalai bukan karena dia lulusan SD saja atau dia tidak sekolah tetapi orang yang cerdas ketika dia lalai dalam berpikir maka dia mampu bertindak jahat berpikir adalah kebutuhan nalar sebagaimana yang diungkapkan kan walaupun tidak semua manusia dapat menggunakan pikirannya dengan baik dan sebagaimana mestinya kadang-kadang manusia berpikir dangkal untuk mewujudkan keinginannya oleh sebab itu menurut Aaron aktivitas berpikir akan kehilangan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari Aaron mengutip dari kalimat yang khas dan terkenal dari Immanuel berpikir sendiri yang dianggap Aaron adalah sesuatu yang berlian dan berjasa berpikir adalah aktivitas manusia yang penting dan untuk itu dia harus menggunakan pikirannya Aaron memandang idekan itu cemerlang karena manusia harus mampu memutus praduga yang selalu ada dalam dirinya dan mulai berpikir sendiri tidak tergantung keadaan publik karena manusia tidak berani berpikir sendiri oleh sebab itu berpikir mengandung prinsip untuk tidak memberi ruang pada kesesatan berpikir kegiatan berpikir adalah kegiatan yang secara tidak langsung menurut Aaron adalah sebuah penampakan bagian dalam manusia yang menjual keluar ketika dikemukakan dalam sebuah dialektika atau diskursus jadi kegiatan berpikir adalah kegiatan secara tidak langsung itu apa yang ada dalam pikiran kita saat ini dalam diskursus ini kita melakukan diskusi ada beberapa hal atau ide atau pendapat atau kritik dari teman-teman itu kan hasil olah dari apa yang ada di dalam diri teman-teman yang kemudian masuk dalam kegiatan berpikir itu sehingga kita bisa masuk dalam kegiatan diskursus ini manusia yang kedua adalah kemampuan manusia sebagai makhluk berkehendak atau willing berkehendak adalah fakultas kedua yang dimiliki manusia pada jilid kedua buku The Life of the Mind Arend mencoba untuk fokus pada fakultas berkehendak yang menurutnya mempunyai implikasi atas masalah kebebasan manusia hal ini tentu tidak mudah sebab pembahasan konsep berkehendak kemudian memiliki kesulitan khususnya ketika merunjuk pada pendapat dan sudut pandang mereka yang berusaha menyimpulkan dan merangkumnya menurut Arend berkehendak kadang-kadang bertentangan dengan diri manusia itu sendiri namun berkehendak dapat membebaskan manusia dari segala yang absolut permasalahan dengan willing menurut Arend juga berhubungan dengan sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan berdasarkan dengan pengolahan pikiran berkehendak mempunyai peran penting tentang bagaimana manusia dapat menentukan dirinya untuk bertindak bebas hal ini menjadi penting karena konsep dari bertindak bebas inilah yang tadi di awal Pater-Pater mengungkapkan menjadi sentral dari pemikiran politik Hanah Arend yang ketiga manusia sebagai makhluk yang mampu membuat putusan atau judging pada tanggal 4 Desember 75 Hanah Arend terkena serangan jantung dan meninggal di usia ke 69 pada saat itu buku The Life of the Mind sebelum selesai dan belum selesai dan masih pada pertengahan penulisan bagian judging buku The Life of the Mind harus berhenti pada bagian kedua saja sedangkan untuk bagian ketiga yang berjudul judging disusun kembali oleh temannya sekaligus editor yang bernama Mary McCarthy McCarthy menyusun dan mengedit bagian tiga judging dengan mengambil dari buku yang berjudul Lectures on Comes Political Philosophy dan memasukkan lampiran yang berada di halaman belakang buku The Life of the Mind jadi memang kondisi saat itu memang menyulitkan juga bagi Mary McCarthy dia bahkan mengatakan dia tidak akan mengurangi apapun tetapi dia mencoba untuk menyimpulkan apa yang sudah ditulis Arend jadi Arend itu kuliahnya dia itu ditulis dalam buku Lectures on Comes Political Philosophy itu lalu McCarthy membaca kemudian menuliskan sehingga membuat satu rumusan tentang bab yang ketiga ini tentang judging oleh sebab itu pembahasan tentang kemampuan manusia dalam membuat putusan ini akan kita mulai dengan mengupas filsafat politik Immanuel Kant yang ditulis Arend dalam catatan-catatan kuliah yang pernah diberikannya kemampuan manusia untuk membuat putusan menurut Arend adalah salah satu bagian yang penting dan tidak bisa diabaikan menurutnya manusia memiliki kapasitas untuk membuat putusan agar mampu mengambil sebuah keputusan keputusan kerap kali berhubungan dengan sikap yang diambil dalam ruang publik memiliki tujuan pada apa yang dikejar dalam politik dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan tersebut orang yang mampu membuat putusan dianggap mampu mengambil keputusan dengan mampu membuat putusan manusia mampu bertindak sebagai makhluk politik karena mereka mampu masuk dalam sudut pandang orang lain mereka dapat berbagi dengan orang lain dengan kemampuan membuat putusan atas kesamaan dan objek putusan mereka sebagai makhluk politik adalah kata-kata dan perbuatan yang menyinari ruang penampakan mereka atau penampilan mereka di depan publik diskursus perbedaan kemudian bagaimana kita berbicara menerima sudut pandang orang lain sampai pada akhirnya kita membuat putusan di dalam kegiatan itu dan itu ada di ruang publik membuat putusan adalah kapasitas manusia yang menjadi bagian penting dalam hidupnya sehingga ketika manusia mampu membuat putusan ia dapat mengambil keputusan terhadap apa yang dihadapnya dengan berkehendak yang baik manusia tindakan sebagai manusia politik nah tadi setelah menulis dari buku The Life of the Mind kemudian aren juga menulis sebuah buku yang sangat hebat sekali menurut saya disini yang berjudul The Human Condition karena aren menulis tentang tiga syarat manusia berada di dunia jadi dengan berada di dunia itu ada tiga syaratnya manusia harus bisa bekerja berkarya dan bertindak ketiga hal ini menjadi syarat mutlak bagi manusia untuk berada di dunia dan dia juga menyebutnya sebagai Bita Aktifah Bios Polipos dan Bios Polipos mohon maaf saya tidak bisa berbicara dengan baik kalau teman-teman yang sedang mengikuti mikronya tidak dimatikan mohon maaf ini Pak Pieter itu mikrofonnya belum dimatikan terima kasih menurut menurut aren istilah Bita Aktifah digunakan untuk tiga aktivitas dasar manusia kerja karya dan bertindak karena ketiga aktivitas ini masing-masing sesuai dengan salah satu kondisi dasar kehidupan manusia di bumi kerja adalah aktivitas yang sesuai dengan proses biologis tubuh manusia contohnya tidur, mandi, makan, dan sebagainya aktivitas ini tumbuh secara spontan dengan metabolisme tubuh yang kemudian mengalami busukan karena terikat dengan kebutuhan vital yang dihasilkan dan dimasukkan dalam proses kehidupan manusia melalui aktivitas kerja kondisi manusia dalam aktivitas kerja inilah yang disebut kehidupan itu sendiri jadi kita lahir kita bisa makan kita mandi kemudian kita berkegiatan apa yang kita makan apa yang kita kita beristirahat sampai akhirnya ada evolusi ada kita meninggal dan itu terjadi sampai dan itulah yang disebut dengan proses kehidupan itu sendiri karya adalah aktivitas yang terhubung dengan keberadaan manusia yang tidak natural tidak tertanam di dalam keberadaannya yang ketidakabadiannya tidak diimbangi oleh siklus hidup spesies yang selalu berulang karya menghasilkan dunia benda-benda buatan yang berbeda dari hal-hal yang alami contohnya teknologi yang dihasilkan dari karya manusia dan berguna bagi kehidupan manusia karya itu kita bekerja kita menghasilkan sesuatu kita kerja membuat cangkir kertas jadi yang ada di dalam karya itu bagi Arian adalah hal-hal yang sifatnya unnatural tidak natural tetapi hal-hal yang bersifat artificial tindakan tindakan atau action adalah satu-satunya aktivitas yang terjadi langsung diantara manusia dan tanpa perantara benda-benda atau materi sesuai kondisi pluralitas manusia dengan fakta adanya manusia-manusia dan bukan manusia individu manusia sendiri semata yang hidup di bumi dan menjadi penghuni dunia semua aspek kondisi manusia selalu berkaitan dengan politik sementara itu pluralitas secara khusus merupakan kondisi yang bukan hanya kondisio sine qua non melainkan juga sebagai kondisio perquam dari semua kehidupan politik maksud Arian di sini adalah pluralitas tidak hanya menjadi salah satu syarat namun juga menjadi syarat utama atau satu-satunya syarat dalam kehidupan politik Arian juga mengatakan bahkan dalam bentuk yang paling mendasar kondisi tindakan manusia tersirat dalam kitab suci kejadian laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan jika kita memahami bahwa kisah penciptaan manusia ini pada prinsipnya dibedakan dari kisah yang awalnya Tuhan menciptakan manusia Adam sebagai dia dan bukan mereka Tuhan hanya menciptakan manusia Adam saja maka manusia-manusia yang banyak itu adalah hasil dari perkembang biakan Adam kemudian turun dengan anak-anaknya dan seterusnya manusia berkembang biak lalu muncul aneka raga manusia dengan bentuk dan karakternya masing-masing di sini penakanan Arian tentang pluralitas sangat jelas karena jika tidak ada pluralitas maka tindakan akan menjadi seperti harta yang tidak berguna suatu upaya campur tangan dengan perilaku hukum yang tidak logis jika manusia diciptakan dalam bentuk dan model yang sama dan tanpa ada perbedaan maka tindakan seolah-olah menjadi hal yang sia-sia oleh sebab itu bagi Arian pluralitas adalah kondisi tindakan manusia di mana kita semua sama-sama sebagai manusia kita sama sebagai manusia tetapi sesungguhnya manusia satu dan lainnya tidaklah sama saya dengan ayah saya walaupun saya anaknya tetapi saya tidak sama yang pernah hidup oma saya memang adalah oma saya tetapi saya tidak sama dengan oma saya walaupun saya keturunan oma saya yang sedang hidup ayah saya dan yang akan hidup manusia yang akan hidup nanti jadi memang kita sebagai manusia yang sama-sama manusia tetapi sesungguhnya bagi Arian kita bukanlah manusia yang sama kerja, karya, dan tindakan menurut Arian berhubungan erat dengan kondisi paling umum dari keberadaan manusia yaitu kelahiran dan kematian natalitas dan mortalitas kerja tidak hanya menjamin kelangsungan hidup individu melainkan juga kehidupan spesies kehidupan bersama karya dan produk artefak manusia memberikan ukuran keabadian dan daya tahan terhadap kehidupan seiring dengan berjalannya waktu sementara tindakan terlibat dalam pembuatan dan pemeliharaan badan-badan politik menciptakan suatu kondisi untuk mengingat yaitu sejarah jadi kalau kerja itu kita lahir makan minum kita melakukan kegiatan itu berhubungan dengan kondisi biologis kita karya kita menciptakan sesuatu kita bekerja kita menghasilkan sesuatu itu sesuatu yang artefak manusia sesuatu yang yang tidak natural ini adalah kondisi yang kedua lalu yang ketiga tindakan itu adalah kita berkumpul bersama manusia-manusia yang lain kemudian menciptakan sesuatu dan menghasilkan sejarah kerja, karya, dan tindakan juga berakar pada kelahiran karena kelahiran menghasilkan kelestarian dunia dan memastikan masuknya pendatang baru ke dunia di antara ketiganya tindakan memiliki hubungan paling dekat dengan kondisi natalitas manusia awal yang baru yang melekat pada sebuah kelahiran yang dapat membuat dirinya berada di dunia sebagai pendatang baru yang memiliki kapasitas untuk memulai sesuatu yang baru oleh sebab itu natalitas atau kelahiran melekat pada semua aktivitas manusia dan karena tindakan adalah aktivitas politik parekselang maka natalitas merupakan kategori sentral dari pemikiran politik jadi konsep natalitas itu bagi aren aren adalah manusia lahir secara unik dia lahir dengan kapasitas sebagai manusia untuk melakukan sesuatu ketika dia tumbuh dan berkembang dia mempunyai kapasitas dalam dirinya potensi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu disitulah yang bagi aren itu menjadi satu titik yang paling penting untuk manusia bertindak khususnya di ruang publik tindakan sebagai aktivitas politik yang membawa manusia harus keluar dari ranah privat dan masuk ke ranah publik keluar dari rumah kita masuk ke ranah publik masuk ke dalam kegiatan malam ini untuk melakukan diskursus bersama diskusi dialog tindakan yang menjadi titik sentral dalam kondisi manusia menurut aren adalah ketika manusia ke dunia melalui kelahirannya yang unik dan memiliki kapasitas untuk memulai sesuatu yang baru seperti yang tadi saya jelaskan pengalaman Rahel van Hagen dengan segala persoalan hidup yang dialami sejak kecil remaja sampai dia menikah dan memutuskan untuk berasimilasi adalah sebuah proses hidup yang tidak mudah akan tetapi dia mencoba untuk terjun ke ranah publik dan mengajak semua orang dalam salonnya untuk membangun pemikiran yang baru tentang egaliter dan hak hidup yang dimiliki setiap orang termasuk masyarakat Yahudi Rahel van Hagen keluar dari rumahnya maksud saya keluar itu dia keluar dari lingkungan privat keluarganya dia membentuk salon di rumahnya dia mengajak orang berdiskusi dan berdialog itu bagian dari tindakan yang dimaksud Aren tadi jika di kalangan masyarakat Yahudi perempuan Yahudi tidak memiliki kebebasan seperti perempuan lainnya maka tidak heran jika van Hagen rela melepaskan identitasnya sebagai Yahudi demi mendapatkan kebebasan dan kehidupan yang sama dengan perempuan yang lain keberanian keberanian Rahel van Hagen di sini menjadi catatan penting bagi Aren keberanian dia untuk bertindak di ruang publik sekalipun dia harus berasimilasi walaupun banyak yang mengatakan ya sebaiknya dia tidak perlu melepaskan Yahudinya atau masuk Kristen tidak perlu dia tetap pertahankan tetapi satu-satunya jalan yang membuat Rahel van Hagen mengambil sikap bersikap di dalam komunitas Yahudinya meninggalkan komunitas Yahudinya kemudian berbaur dengan masyarakat Jerman masuk menjadi Kristen menikah dengan seorang Kristen itu menjadi satu catatan bahwa dia berani mengambil putusan tadi dia berani bertindak dan di dalam ruang publik tadi dia mengadakan satu diskursus untuk membuat kesepakatan bahwa egaliter kesamaan hak setiap orang itu dimiliki oleh siapapun termasuk kami orang Yahudi maksudnya Aren seperti itu sikap yang maksudnya van Hagen seperti itu sikap yang diambil van Hagen untuk membentuk komunitas dalam salonnya dan mengajak mereka berdiskusi adalah ciri manusia tindakan yang mampu menerima perbedaan dan pluralitas di lingkungannya hal ini menunjukkan van Hagen sebagai manusia tindakan dalam teori politik Aren van Hagen berani menerima perbedaan dan berbicara dengan bebas untuk menyatakan bahwa keberadaannya tidak berbeda dengan mereka yang bukan berdarah Yahudi dan bagaimana dia menerima perbedaan itu menguatkan keberadaannya sebagai manusia politik Aren jadi manusia tindakan sebagai manusia politik bagi Aren itu bagaimana kita keluar dari ranah privat kita kita masuk dalam ranah publik kemudian kita menerima perbedaan ada orang Jawa ada orang Batak ada orang Dayak disitu kita membahas tentang perbedaan kita dan menerima perbedaan itu di lingkungan kita dan mendiskusikannya itu di ranah publik seperti pada malam ini nah sekarang saya akan masuk di pemikiran Aren tentang politik disini saya mengambil perbedaan antara yang politis dan apolitis manusia secara individu manusia sendiri itu adalah apolitis sebab politik muncul di antara manusia-manusia jadi kalau saya sendiri saya tidak berbicara dengan teman-teman disini saya hanya bicara tentang Aren dengan diri saya sendiri kemudian saya hanya mempraktikkan untuk diri saya sendiri saya bukan manusia politik saya adalah apolitis hal ini yang kemudian menguatkan pernyataan Aren bahwa tidak ada substansi politik yang nyata politik muncul pada apa yang ada dalam masyarakat masyarakat kita sekarang yang dikuatkan dengan suatu hubungan dalam masyarakat tersebut kayak di pasar itu kan kegiatan politik semua itu bagaimana penjual dan pembeli melakukan kegiatan mereka karena kalau pembeli saja dia hanya membeli dengan dia hanya melakukan kehidupannya sendiri dia bukan manusia yang politik dia manusia apolitis politik muncul diantara pluralitas manusia politik justru muncul diantara orang Dayak orang Jawa orang Ambon orang Batak disitu politik muncul Tuhan menciptakan seorang manusia tetapi manusia-manusia muncul dari produksi seorang manusia dari perkembang biakan tadi produksi duniawi dan kodrat manusia politik menurut Aren berkaitan dengan keadaan hidup dan perkumpulan manusia-manusia yang berbeda oleh sebab itu manusia mengatur diri mereka secara politis berdasarkan kesamaan esensial atas perbedaan yang ada diantara mereka artinya mereka mengatur diri mereka secara politis punya perbedaan-perbedaan ya disitu yang dibahas itu perbedaan-perbedaan itu diantara mereka nah perbedaan-perbedaan itulah yang merupakan kesamaan esensialnya untuk menjadi untuk berpolitik manusia individu yang hanya hidup dalam kesendiriannya sebagai manusia justru tidak dapat menemukan makna dirinya sebagai manusia jika tidak ada relasi untuk melihat perbedaan-perbedaan diantara mereka dan menerima perbedaan itu dalam habitus sehari-hari habit kebiasaan sehari-hari perbedaan yang rumit dalam diri masing-masing manusia harus dipahami dalam sebuah pluralitas masyarakat dan kita tidak bisa menutup mata pada perbedaan-perbedaan itu oleh sebab itu Arn mulai dengan sebuah pernyataan bahwa manusia secara individu adalah apolitis secara individu ia perlu keluar dari zona privatnya dan terjun dalam ranah publik untuk melihat perbedaan dan mendiskusikannya di publik tentang perbedaan tersebut agar dapat diselaraskan dalam lingkungan masyarakat Arn mengajak kita untuk menelistik perbedaan antara manusia apolitis dan politis melalui pengalaman dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Nazi di Jerman pada masa itu Arn menyaksikan sendiri kekacauan dan kegajaman yang dilakukan rezim totaliter Jerman di bawah komando Adolf Hitler salah satu peristiwa yang menarik perhatiannya adalah ketika ia menyaksikan dan meliput proses peradilan Adolf Eichmann di Jerusalem liputan yang kemudian ditulis dalam buku yang berjudul Eichmann in Jerusalem A Report on the Banality of Evil Arn mengatakan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan Eichmann adalah sebuah proyek peniadaan pluralitas dan kebebasan jadi pluralitas tidak ada di sisa dibabat abis kebebasan dihancurkan maksudnya adalah Eichmann sebagai komandan pasukan Nazi harus menuruti perintah Hitler yang memang memiliki proyek homogenitas semua harus disamakan uniformitas disragamkan dan totalitas total semuanya terhadap Jerman apa yang diperintahkan Hitler pada saat itu kepada Jerman dan negara-negara Eropa yang dikuasainya semua yang dianggap tidak sama dan setara dengan ras area harus dihilangkan dari bumi Jerman dari peristiwa peliputan peradilan Eichmann di Jerusalem itu Arn ingin menjelaskan tentang keberadaan manusia Eichmann yang mengaku mematuhi perintah negara dan hanya melaksanakan kehendak pemimpinnya yaitu Hitler kondisi Eichmann dan sebagian besar pengikut Hitler adalah kondisi orang-orang yang hanya mengikuti apa yang diperintahkan tak peduli apakah perintah itu benar atau salah kejam atau tidak mereka tetap akan mematuhinya mereka dibawah pengawasan otoritas dan totaliter dan tanpa kompromi bahkan di dalam persidangan untuk membela dirinya sebagai yang tidak bersalah Eichmann menyalahgunakan prinsip-prinsip moral Immanuel Kant disini kita melihat contoh nyata totaliter Hitler yang mengakibatkan musnahnya rasa kemanusiaan hanya karena ia ingin memiliki kekuasaan atas segalanya penguasaan dari satu terhadap yang banyak bukanlah politik melainkan apolitik apolitik terjadi ketika manusia menutup mata terhadap pluralitas dengan mencanangkan persamaan keseragaman dan totalisasi semua orang harus sama semua orang harus pakai kumis semua orang harus rambutnya pendek semua orang harus pakai baju merah semua orang harus pakai baju hitam nah itu totalitas totaliter oleh sebab itu Arend menegaskan bahwa politik tak dapat dipahami dalam kategori dominasi dan penguasa disitu tidak ada politik kalau sudah mulai ada pendominasi sesuatu seseorang masyarakat maka tidak ada politik disitu karena semua harus sama sesuai dengan kemauan penguasa melainkan dalam kategori kebebasan di dalam kebebasannya manusia mengembangkan dirinya sebagai makhluk politik politik bagi Arend adalah kebebasan kita bebas untuk berbicara kita bebas untuk berpendapat kita bebas untuk mendengarkan kita bebas untuk menyatakan apa saja tetapi jangan lupa Arend selalu mengajak kita untuk kembali bebas silahkan bebas berbicara silahkan bebas berbicara tetapi jangan lupa bahwa kita punya kemampuan berpikir jadi tidak ngawur penguasaan dari satu terhadap manusia politik menurut Arend selalu hadir dalam pluralitas sehingga ketika manusia menyadari bahwa dirinya adalah manusia politik maka pada saat itulah ia sedang berada bersama-sama dengan yang lain pengertian ini menunjukkan ketika manusia tidak bersama-sama dengan manusia lainnya maka ia adalah manusia apolitik dan saya akan selalu mengulang karena ini catatan penting khususnya dalam diskusi pada malam ini bahwa kita kita ini plural dari berbagai macam suku dan kita sedang berpolitik menurut Arend sebab keberadaan manusia di antara manusia-manusia yang lain akan dinyatakan dalam setiap tindakan dan diskursus atau dialektika seperti malam ini politik hanya dapat terjadi di antara manusia-manusia sehingga politik berada di luar sehingga politik berada di luar manusia maksudnya di luar manusia itu di luar manusia secara individu maksud kalimat itu adalah politik tidak bisa terjadi hanya pada satu manusia saja men menjadi penting bagi kita untuk memahami makna tulisan Arend tersebut khususnya seperti yang dibilang pater-pater tadi kata di antara di antara adalah istilah yang digunakan Arend untuk menjelaskan bahwa penting untuk melihat politik sebagai bentuk komunikasi antara pribadi lepas pribadi antara aku dan engkau di antara ruang di antara ruang itulah terdapat kebebasan di antara aku dan engkau itu kamu punya kebebasan aku juga punya kebebasan kebebasan hanya terdapat dalam ruang di antara yang ada dalam politik dalam ruang antara itulah kemungkinan terjadinya apa yang disebut yang politis yang politis memiliki ciri khas yaitu adanya pluralitas ada kebebasan ada pluralitas dan pluralitas adalah salah satu syarat terwujudnya politik dan juga pluralitas sebagai satu-satunya syarat yang memang membuktikan secara fakta antropologis manusia yang memang plural manusia-manusia men dan bukan manusia men dalam pluralitas manusia kemudian akan menemukan identitas politiknya sebagai makhluk politik jadi di antara kita orang-orang Dayak Batak Ambon Jawa Sunda kita akan menemukan identitas politik kita pada saat kita bersama-sama berdiskusi berdiskursus dan menerima perbedaan itu teman-teman bisa berbicara dalam bahasa Dayak saya berbicara dalam bahasa Ambon Pater Pater dalam bahasa Kupang kita menerima perbedaan itu kesimpulannya manusia lahir ke dunia sebagai makhluk yang unik dan memiliki kapasitas untuk memulai sesuatu yang baru natalitas atau kelahiran menurut Aaron memiliki dua makna pertama secara biologis yaitu manusia lah hadir ke dunia melalui proses kelahiran kita lahir seperti biasa yang kedua secara metaporis ketika manusia telah lahir terus dan berkembang lalu masuk ke dalam ranah kubrik yang bertindak di tengah-tengah dengan kebebasan yang dimilikinya peristiwa yang dilakukan melalui tindakan itulah suatu proses kedua manusia lahir ke dunia kelahiran itu ditandai dengan tindakannya yang nyata di ranah kubrik bersama-sama dengan yang lain bersama dengan yang lain artinya mampu menerima keanekaragaman perbedaan dan kebebasan masing-masing di ranah kubrik konsep kelahiran atau natalitas ini kemudian menjadikan manusia sebagai manusia yang mampu bertindak ketika kita mampu menerima perbedaan rekan bicara kita kita mampu menerima kebiasaan yang berbeda pola hidup yang berbeda budaya yang berbeda pada saat itulah kita bisa atau menjadi manusia yang mampu bertindak Rahel Van Hagen yang lahir ke dunia sebagai perempuan Yahudi mampu menjadi manusia yang dapat menggunakan fakultas berpikirnya dengan baik mengolah dirinya untuk mampu berpikir dengan baik menjalankan kehendaknya membuat salon di rumahnya serta mampu membuat putusan bahwa sekalipun dia terus diperlakukan tidak baik melakukan asimilasi adalah putusannya agar ia dapat membaur dengan baik bersama masyarakat umum di Jerman dengan membaur dia mengerti bahwa bertindak melalui salon yang dapat mengumpulkan banyak orang dan mendorong semua orang untuk mengerti tentang makna persamaan hak egalitas kita semua sama kita punya hak untuk berbicara di publik mau kamu Yahudi ke orang Jerman ke orang Sunda ke kita punya hak yang sama di ruang publik untuk berbicara untuk berdiskursus jadi tidak ada semacam pengasingan terhadap seorang suku yang lain pengasingan terhadap teman-teman yang datang dari desa yang lain atau kota yang lain mereka sama dengan kita dan kita harus menghargai perbedaan itu sebagai kemampuan Yahudi yang ditekan dengan aturan dari dalam kelompok Yahudi maupun dari masyarakat umum Rahel Van Hagen tetap berpegang pada kemampuan berpikirnya untuk dapat menguasai dirinya dan melihat prioritas utama dalam bertindak tanpa harus tenggelam karena pengasingan yang sering dilakukan orang-orang di sekitarnya rasionya bekerja dengan rasionya bekerja dan membuatnya mampu bangkit dan terus berbicara dengan publik dan menulis pemikirannya melalui surat dan diari-diarinya politik hanya terjadi di antara manusia-manusia yang mampu menerima pluralitas dan perbedaan jika pluralitas dan perbedaan tidak dapat diterima di kalangan masyarakat maka manusia kesulitan untuk melakukan aktivitas politik ranah publik harus menjadi tempat utama berkumpulnya manusia-manusia yang berbeda untuk melakukan kegiatan diskursus bersama ketika suatu negara atau komunitas sulit menerima perbedaan dan tidak membuka pintu bagi pluralitas maka hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat setempat untuk berkembang karena mereka cenderung akan lebih menjadi individualis dan mengerjakan apa yang hanya dirasakan untuk diri mereka sendiri tanpa memperhatikan orang lain kondisi inilah yang diharapkan aren tidak terjadi khususnya di masa sekarang kita sebaiknya tidak kembali ke masa Rahel Van Hagen yang diasingkan kita harus mampu menjadi manusia politik dan memberikan kebaikan bagi semua orang secara bebas kita mampu menerima kalau di Indonesia kita mempunyai saudara-saudari dari berbagai macam suku agama dan ras pola hidup kebiasaan tradisi budaya kita menerima pluralitas itu kita tinggal di Indonesia kita mampu menerima itu kita tidak mengasingkan bahwa kamu dari suku A kamu keperbelakangan atau kamu deso itu itu tindakan yang tidak bagus dan itu tindakan yang sangat apolitis karena kita tidak menghargai pluralitas kita tidak menghargai apa adanya suku itu apa adanya dia sebagai manusia yang unik yang lahir di dunia maka disitulah kita tidak menjadi manusia yang bebas dan kita tidak bisa berpolitik di ranah publik menurut aren terima kasih demikian pemantaran materi dari saya dan mungkin ada kritik pertanyaan diskusi bebaskanlah dirimu seperti yang barusan kita bahas jadilah manusia bebas malam ini tentunya dengan tiga fakultas tadi bagaimana kita mampu mengelola pikiran kita lalu kita berdiskusi yuk diskusi santai mumpung kita masih ada satu jam lagi untuk diskusi untuk diskusi dan melakukan pertanyaan-pertanyaan atau kritik dan saya sangat terbuka dengan kritik dari teman-teman karena ini adalah momen yang penting kita berdiskursus kita berdialog di sini di ranah publik ini ungkapkan saja lalu kita ngobrol bareng terima kasih saya kembalikan lagi kepada Pater Peter baik terima kasih untuk Mbak Jacqueline kita beri apresiasi dengan memberi tepuk tangan itu di bagian reaksin di zoom itu ada emoticon tepuk tangan kita sama-sama untuk memberikan tepuk tangan sebagai apresiasi untuk Mbak Jacqueline oke baik sekali lagi terima kasih Mbak Jacqueline untuk pemaparan materi yang sangat baik tentang anak aren anak aren dikupas habis pada malam hari ini dan sepertinya tidak menyisakan pertanyaan namun sesuai dengan keyakinan anak aren politik itu hanya bisa terjadi kalau ada diskursus maka malam ini kita buka ruang politik dengan dengan membuat diskursus berupa pertanyaan kritik dan apresiasi baik sebelum kita melangkah ke diskursus saya ingin menekankan lagi beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Mbak Jacqueline itu yang pertama menarik malam ini kita berbicara tentang seorang filsuf politik perempuan dan dia juga bicara filsuf politik perempuan ini anak aren juga bicara tentang seorang perempuan Yahudi Rahel van Hagen yang mencari kebebasan yang melakukan kritik terhadap rejim totaliter nah yang bawakan materi pada malam hari ini juga adalah perempuan jadi ada komentar di kolom chat itu ini Mbak Jacqueline ini ini arennya Indonesia ya baik saya kira tidak terlalu berlebihan karena malam ini dia menyajikan pemikiran yang cukup menarik tentang anak aren baik yang kedua saya kira seperti yang dikatakan tadi itu sebetulnya seorang perempuan itu dalam budaya patiarkat juga dalam politik yang patiarkat itu selalu dianggap sebagai penghuni tetap di ruang privat jadi mustahillah perempuan berpolitik dalam arti berpikir berbicara bertindak secara publik itu menjadi haknya laki-laki nah saya kira dengan hadirnya Rahel van Hagen dan juga dianalisis dalam konsep politik anak aren kita melihat bahwa Rahel van Hagen dan juga anak aren sendiri itu membelah atau menghancurkan mitos itu dan menunjukkan apa namanya bahwa perempuan itu itu punya ciri publik dan dia setara dengan laki-laki dalam arti bahwa dia bisa berpikir dan bertindak secara publik dan dalam konteks ini kita melihat bahwa seorang perempuan sekalipun kalau dia berpikir maka dia akan berpikir dan mencari kesetaraan mencari kesetaraan seperti yang dilakukan oleh Rahel van Hagen nah poin ketiga yang penting yang perlu kita perhatikan soal perbedaan antara kerja, karya, dan tindakan yang tadi ditekankan oleh Bajak saya kira itu satu konsep yang paling penting kalau kita bicara tentang anak aren itu konsep yang paling penting seperti yang dijelaskan tadi kerja dalam kerja itu sebetulnya kita belum berbeda dengan binatang karena kita masih terikat dengan kebutuhan-kebutuhan nafsu-nafsu biologis maluri dan peradaban manusia membawa manusia kepada peradaban teknologi di dalam karya itu orang menghasilkan sesuatu dan disana berlangsung hubungan instrumental antara sarana dengan tujuan namun menurut aren itu belum menjadi ciri dari politik karena disana manusia tidak bebas dia menjadi seperti alat saja dipakai sebagai sarana untuk tujuan tertentu nah bagian terakhir yang dikatakan oleh aren adalah itu tindakan ya di dalam tindakan manusia bukan lagi hanya sekadar bekerja dan berkarya melainkan juga dia bertindak dia berkomunikasi disana baru terdapat kebebasan dengan kata lain dilungkuskan secara lugas bisa dikatakan begini bahwa politik itu bukan ekonomi sebenarnya ya politik itu bukan urusan menghasilkan sesuatu juga politik itu bukan urusan produksi yang disana ada hubungan instrumental antara sarana dengan tujuan politik pertama-tama itu adalah komunikasi ya diskursus tindakan dan itu di dan itu di di apa namanya ditunjukkan oleh Rachel van Hagen yang yang membangun sebuah ring durang diskursus walaupun dia seorang perempuan dia membangun sebuah ring durang diskursus tempat orang berpikir dan bertindak tempat orang berpikir tentang masalah-masalah publik ya menggunakan alar publik untuk memecahkan persoalan bersama ya baik sekarang tentu seperti yang saya katakan tadi kita buka ruang politik malam hari ini sesuai dengan pemikiran Hannah Arend bahwa politik itu hanya terjadi di dalam komunikasi di dalam diskursus maka mari kita membangun diskursus membangun ruang politik malam ini dengan mengajukan komentar atau pertanyaan atau juga kritik terhadap materi yang sudah disajikan tadi saya beri kesempatan kepada tiga orang penanya terlebih dahulu baik sekali lagi sebelum saya lanjutkan sekali lagi tolong mikrofonnya dimatikan jika kita tidak sedang berbicara supaya tidak mengganggu orang lain yang sedang berbicara terima kasih Pak Tersilakan siapa yang ada pertanyaan ada yang menunjukkan tangan jadi saya pikir ada dua orang disini Pater oh iya oke baik silahkan di saya tidak kelihatan oh iya silahkan mau Pak Danggur dulu atau Mas Adrian dulu silahkan senior lebih dulu Bapakku masih di mute Prof Danggur baik baik Pak Adrian terima kasih saya mendahului memang saya tertarik ini apa ini kalau bicara arena itu dimana-mana pasti bicara gender dan yang pas malam ini ibu kita yang membicarakan cuma dalam paparan tadi jendernya tidak muncul mengenai politik tidak terlalu dalam itu yang pertama yang kedua tiga hal ini yang ditapkan oleh aren itu memang berpikir berkehendak dan mengambil keputusan tapi saya ini juga ini hanya tambahan saja itu manusia pros pikir manusia tapi Mikro yang dia ini orang Inggris ada bukunya bahwa manusia berpikir sejak dia di rahmah ibu-ibunya buku ini menarik sebenarnya jadi dia punya imajinasi bahwa pikir di rahmah ibu itu menentukan cara dia berpikir ketika dia lahir itulah yang disebut kalau dalam istilah hukum bahwa ada pengandaya kalau dia lahir menjadi subik hukum atau dia lahir dengan hidup dia subik hukum tapi kalau dia terlahir tidak hidup maka dia bukan subikasi hukum dan pikiran dia selama 9 bulan dalam rahim ibu-ibunya ada lenyap itu satu yang kedua saya angkat juga dari aspek andaikan andaikan dalam kata kutip ini aren dia meneliti bagaimana tiga konsepnya itu berpikir berkehendak keputusan pada negara-negara atau bahasa yang pluralistis terutama yang berbasis kepada tradisi-tradisi makanya akan menemukan ya ini yang saya ungkap pendua kali dalam webinar ini itu pepatah Sunda tiis pikir sinar sinubiah dari dalam pikiran yang jernih melahirkan keputusan yang jernih nah ini yang digendaki oleh beraja apa pada jajaran sepert politisi-politisi kita itu menginginkan seperti ini jangan mengambil kutus dulu baru berpikir terbalik nah ini yang disebut oleh dalam bukunya Peterta yang sekarang moderator malam ini dia mengangkat mengenai politik kematian walaupun dalam konteks ekologi membel nah ini politik kematian nah menurut saya politik kematian membel ini kalau kaitkan dengan pikirannya aren sebenarnya bersumber kepada cara proses berpikir tadi jadi dia mengeritik yang politik kematian itu bagaimana penguasa-penguasa di dalam konteks kerusakan lingkungan itu keputusan dulu baru berpikir setelah ada kerusakan baru dia mengambil lagi bagaimana cara mengatasi kerusakan padahal nilai-nilai lokal nilai-nilai lokal seperti yang tadi sebelah tis pikir sinorsin itu salah satunya itu sudah ada nilai-nilai itu karena tis pikir itu bisa juga untuk lingkungan hidup bisa juga dalam berpolitik bisa juga dalam hidup sesama jadi tidak hanya sesama gender tapi sesama laki-laki tapi juga sesama wanita jadi dia apa namanya itu bagus sekali itu dan menurut saya paper kali ini ibu yang terhormat sebagai narasumber saya kagum betul itu menarasikan bagina pemikiran tiga konsep ini menjadikan sesuatu pemikiran yang baik kemudian disitu jadi dari politis dan apolitis Peter Tan juga pernah mengupas itu terutama dia mengangkat mengenai kerusaha perlindungan dalam webinar tahun 2021 mengenai ekotologi kalau tidak salah ya Peter tolong nanti dikoreksi Peter Tan dia mengangkat tiga hal tiga contoh satu mengenai komodo komodo hadir di proyek orang bilang itu karena kebetulan tapi Peter Tan tidak dia tidak berkira itu bahwa dia mengugat keputusan tadi karena tidak melalui proses berpikir kalau kita mengambil aren karena aren bilang harus berpikir berkendah jadi kendah untuk apa ya kendah itu adalah untuk ya kalau istilah apa ya mungkin untuk kesehatan bersama atau konon komunal jadi bukan untuk sekelompok orang seandainya seandainya ini teori aren ini dipakai oleh politisi kita ya dalam negara pluralis wah enggak ada lagi medsos ya bermiringan di daikota ya enggak ada lagi itu cuma karena ini tadi terbalik berpikirnya keputusan dulu baru-baru berpikir lalu berkehendak kehendak apalagi kehendak golongan bertentu atau golongan Iriza sendiri ini rusak semua tatanan politis itu dan inilah yang disebut oleh Arnold 21B itu adalah kematian demokrasi kematian kalau membek secara lugas oleh Peter Tan pada kuliah pada tahun 2021 itulah kematian politik kematian yang bersumber dari penguasa ini mungkin bu norator saya belum jelas argumen-argumen aren ini dalam konteks kenyataan sosial seperti yang tadi saya bilang tis pikir macam-macam kalau di flores banyak lagi itu kira-kira bagaimana kita menjelaskan mengaitkan ini karena kita di dalam negara nusantara bagus kalau kita gunakan itu di dalam perjuangan-perjuangan misalnya hak atau apa namanya terima kasih moderator demikian jadi itu saja pertanyaan saya dan tampan-tampan dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi narasumber terima kasih selamat malam baik terima kasih Pak Kons untuk komentar dan juga untuk pertanyaan kita langsung berikan kesempatan kepada Pak Jacqueline untuk menjawab bisa memberikan tanggapan terhadap komentar tadi juga memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kons lalu setelah itu nanti Saudara Adrian ya terima kasih Pak Danggur tanggapan yang sangat menarik sekali dan memang itulah aren dia selalu berbicara dan seperti yang tadi Pak Ter-Peter bilang bahwa aren itu punya pengalaman tentang apa yang dia alami lalu dia tulis yang kemudian pengalaman itu juga sama dengan Rahul Van Hagen ya sama perempuan-perempuan Yahudi lainnya juga mengalami hal yang sama ketika berada di bawah penindasan regime totaliter lalu dalam hal orang yang menuliskan tentang gender mungkin saya agak sedikit saya akan ada sebuah buku ini tentang Hannah Aren yang ditulis oleh Samantha Rose Hill disini dia bilang bahkan Aren itu tidak bisa disebut sebagai seorang feminis tidak bisa disebut seorang sosialis antropolog atau filsuf sekalipun bahkan dia hanya seorang kalau bisa ya storyteller aja karena dia terlalu tahu banyak hal dan konsep manusia-manusia itu membuat dia memutuskan untuk tidak memiliki ideologi tapi apakah itu menjadi dasar bahwa dia tidak mau bicara tentang perempuan saya rasa tidak dia akan berbicara juga tentang isu perempuan dan dia juga akan karena ketika kita bicara diskursus di publik yang kita bahas tentang perempuan dia juga akan membahasnya hanya saja malam ini yang saya angkat konsep manusia itu secara general dimana saya mengangkat konsep manusia-manusia jadi kita bisa mengangkat itu juga dalam konsep gender ketika kita ketika kita membahas manusia-manusia perempuan yang sedang tertindas baik menerima perlakuan pelecehan seksual atau perbedaan ras yang juga sampai saat ini masih terjadi di bumi ini itu bisa kita bahas dengan menggunakan konsepnya aren lalu yang kedua adalah menarik yang tadi PIS pikir mohon maaf ya Pak saya mungkin agak-agak seberapa lancar dengan Pak Danggur itu juga satu konsep yang bagus dari suku Sunda dan kalau tadi Pak Danggur bilang ada pejabat kemudian ada para politisi yang mengatakan yang mereka itu belum berpikir sudah bertindak lalu sudah membuat putusan lalu berkehendak sehingga kacau balau sehingga timbulah isu-isu yang saat ini sedang panas-panasnya berbicara tentang satu suku yang selalu didiskreditkan oleh beberapa orang yang kata Pak Danggur tadi tidak berpikir dulu nah bagaimana sih kita kita mulai berefleksi dengan pemikiran aren menanggapi kondisi sosial di Indonesia saya melihat yang menarik adalah yang sangat menarik dan ini sangat menarik di Indonesia negara kepulauan ini negara yang sangat berbudaya beraneka ragam kita melihat bahwa kita punya satu prinsip bineka tunggal ikan berbeda-beda tapi satu juga di situ aroma menghargai pluralitas itu sangat kental nah apakah itu sudah terbukti atau sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bagus sekali ketika kita mengadakan diskursus dan berdialektika berdialog tentang pemikiran aren bahwa yuk kita bersama-sama diskusi lalu kita menempatkan diri kita sebagai manusia politik itu kita mempunyai kemampuan berpikir dan itu juga dimiliki oleh mereka yang membuat kebijakan mereka yang mampu membuat peraturan bahwa kekuatan berpikir kalau kita melihat kembali dari catatan tadi aktivitas berpikir menurut aren menggambarkan aktualisasi kesadaran manusia secara spesifik saya kembalikan lagi tadi dengan pertanyaan Pak Danggur bagaimana kalau seandainya masyarakat Indonesia pejabat pembuat peraturan atau pembuat kebijakan di Indonesia dengan kesadarannya berpikir dan secara spesifik melakukan sesuatu untuk yang menurut konteks negara kalau konteks negara menurut Aristoteles dan aren itu sama untuk kebaikan semua orang untuk kebaikan rakyat Indonesia sehingga itu bisa diterapkan ketika kita berpikir yang baik kita mau berpikir bahwa bagaimana membangun pariwisata di Indonesia dengan baik sehingga Indonesia bisa memajukan setiap semua pulaunya bukan hanya di pulau Jawa saja tapi juga ada di pulau di negara timur di Indonesia Timur dan Indonesia Barat bagaimana kita berpikir bersama-sama lalu kita mempunyai kehendak yang baik dengan sebuah tindakan tadi bahwa kita menjaga alam menjaga desa kita kita merawat lalu kita membuat keputusan bahwa kami bangsa Indonesia saya dari suku Ambon mau membuat keputusan bahwa pulau Seram layak menjadi tempat pariwisata jadi mari kita bersama-sama bertindak tadi melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat di Maluku Tengah Maluku Tenggara Maluku Utara atau masyarakat Papua Aceh Padang sehingga kita punya kesadaran nah kalau tadi Pak Damur bilang bisa gak ya mereka itu mengadopsi cara-caranya itu kan kembali pada ini kan hanya tawaran malam ini kita menawarkan pada semua yang mendengarkan baik di Zoom maupun di Youtube ini tawaran dari aren untuk teman-teman kalau memang mau mari kita belajar untuk membudayakan diri kita untuk membaca kemudian berdiskusi dan kita mulai membahas bahwa berpikir bagi rakyat Indonesia kemudian berkehandak yang baik sebagai rakyat Indonesia juga kita mampu membuat keputusan saya generasi muda saya harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk negara saya kalau negara terlalu besar di lingkungan saya di lingkungan rumah dulu RT, RW bagaimana saya mampu melakukan itu nah itu bagian dari tindakan tadi yang dimaksud oleh aren kalau kita mau masuk dalam kehidupan sosial terjun di ranah publik seperti yang kita lakukan malam ini kita berbicara berdiskursus jangan pernah takut untuk diskusi kalau pendapatnya nggak diterima ya nggak apa-apa berbesar hatilah karena semua orang itu kan pikirannya berbeda-beda kayak tadi kan manusia itu lahir beraneka ragam saya punya pendapat bahwa aren sangat menitik beratkan politik seperti ini kemudian ada yang oh nggak bisa politik itu adalah nah ada yang mempunyai pemikiran lain menurut Aristopeles menurut Rousseau itu berbeda konsep negara juga berbeda nggak apa-apa tetapi dalam diskursus ini ketika kita menghargai perbedaan kita ada satu konklusi yang bisa kita dapatkan nah konklusinya itu apa maka kita kembali pada poin pembicaraan kita kalau tadi Pak Danggur bilang bisa nggak sih dalam kehidupan sosial ya idealnya menurut aren itu ya sebaiknya bisa tapi karena pluralitas karena bermacam-macam karakter manusia maka itu mungkin butuh proses juga Pak Danggur saya pikir itu dulu Pak Ter-Peter yang bisa saya tambahkan mungkin ada apa tanggapan dari Pak Danggur atau yang lainnya silahkan Pak Kons ada tanggapan atau ya ada tambahan ini Pak Ter oke kebetulan di BDSRI ada buku Peter-Peter Tang ini Peter-Peter Tang Agama Tanpa Nalar ya jadi walaupun dalam bukunya Peter-Peter Tang ini agama-agama resmi tidak pernah singgung agama-agama tua yang punya kearifahan seperti diis pikir betul ya Pak Ter nanti ditambahin Pak Ter dikritik lagi nih Peter baik Pak lanjut-lanjut ya ya Aryan juga dia mengkritik abad pertengah dalam buku ini jadi dia menyatakan bahwa ketidakberpikiran itu bukan berarti orang itu tidak cerdas tapi dia tidak secara bebas jadi pas dengan jelasan Aryan jadi secara bebas jadi dia membelenggu ya kebebasan kecerdasannya itu untuk memberikan sesuatu keputusan nah kalau kita kembali lagi ke belakang Bu suku Baduy di dalam membuka hutan dia berpikir dulu apa akibat buka-buka hutan untuk ini nah kehendak mereka adalah supaya ada pendapatan komunitasnya kehendaknya supaya dia dapat makan baru dia mengambil keputusan nah apa-apa saja kalau saya lihat saya tidak sebut istilah-istilah mereka bagaimana hewan-hewan yang selama ini hidup di situ karena selama ini kita dapat untuk kita hidup bertahun-tahun dari para luhu gitu nah kemudian yang kedua bagaimana kalau hujan lebar siapa yang menahan apa itu air hujan itu mereka berpikir akhirnya ada satu apa mereka karena itu tidak semua pohon kita potong itu kan luar biasa jadi kehendak untuk mereka makmurkan diri baru mereka mengambil keputusan anak sama juga kalau saya lihat memakmurkan masyarakat sebenarnya harus mengikuti sebenarnya mengikuti konsep-konsep area ini sebenarnya tambah-tambah sedikit jadi bukan monotaksir keputusan Jakarta diterapkan secara mutlak di daerah ini saya yang praktisnya ini yang terjadi karena apapun yang teori-teori terus kita praktekkan di lapangan ini yang tanggapan saya yang mungkin sedikit dimasukkan dalam paper ini karena ini kan Nusantara ini Ibu Kota nanti buat Nusantara Nusantara itu cermin pluralitas ini bagus sebenarnya ini ini tambahan untuk untuk narasumber ya kalau ya kalau ini kebebasan ya kalau diterima ya Alhamdulillah kalau nggak terima juga Alhamdulillah ya namanya kita berpikir ya terima kasih Romo nomor director oke baik terima kasih Pak Kons tanggapan yang bagus ya dari percakapan Pak Kons dengan Mbak Jacqueline saya menangkap dua hal yang pertama Arjen memang sebetulnya dia filsuf politik ya bukan seorang feminis dia seorang filsuf politik namun dia melihat bahwa di dalam diri Rahel Van Hagen itu ada kesesuaian dengan konsep politiknya terutama keberanian untuk berpikir membangun diskursus dan mengkritik kekuasaan jadi itu kemudian yang kedua soal berpikir ya perlu diketahui bahwa berpikir pada anak Arjen itu terutama berarti suatu dialog batin antara aku dengan diriku jadi berpikir bukan mengetahui tapi memahami dan memahami disini itu suatu dialog batin dengan diri sendiri ya jadi kemampuan untuk bercakap dengan diri sendiri ya orang-orang para koruptor itu mereka itu bukan orang bukan orang bodoh mereka itu orang cerdas tapi mereka hanya kurang kurang bercakap-cakap dengan suara hati dengan batin dengan diri sendiri maka mereka akan selalu terjerembap atau terjatuh di dalam banalitas atau kedangkalan kejahatan baik itu ya saya kira itu percakapan Pak Kongs dan Mbak Jeklin sudah seperti itu nanti akan diteruskan kita lanjut ke itu saudara Adrien silahkan oke baik terima kasih Pak Ter bersama saya mengapresiasi untuk Mbak Jeklin halo Mbak dengar halo saya enggak dengar ya Pak Ter bisa dengar itu masih mikrofonnya masih mati saudara Adrien coba sudah-sudah halo oke baik terima kasih yang pertama saya apresiasi kepada Mbak Jeklin atas urayannya tentang Hana Arend dan khususnya pembahasan berkaitan dengan perempuan Yahudi Farhagen lalu juga komentar dari Bapak Kowans tadi terima kasih banyak Bapak untuk satu tanpa komentar baik yang pertama mungkin saya berbicara dari perspektif tradisi ya karena kita mengangkat Farhagen sebagai aktor politik yang berusaha untuk memanfaatkan poin yang ketiga yang Arend katakan itu mengambil keputusan dalam sebuah tindakan untuk berani keluar dari zona zaman yaitu keterjerembapan politik patriarkat dalam konteks ke Yahudian saya pikir untuk konteks Indonesia atau Asia Timur pada umumnya itu kita memang masih dalam taraf bagaimana perempuan itu masih terkurung dalam ruang tradisi patriarkat ya mekanisme desain desain kita itu masih ya menekankan perempuan itu dalam perspektif oikos dan nomos dia pada perspektif rumah tangga itu yang catatan yang pertama dan memang hal itu juga sangat nampak dalam berbagai macam bidang kedudukan entahkah karena kedudukan kejabatan politik jabatan sosial kemasyarakatan jabatan religius ataupun jabatan dalam rumah tangga sekalipun kita masih melihat perempuan itu sebagai the second atau di nomor dua itu yang pertama lalu yang kedua Indonesia pasca pemiluan pemilu dan dikeluarkannya undang-undang ya nomor delapan tahun 2012 kalau saya tidak salah menempatkan perempuan itu posisi perempuan itu 30% untuk kedudukan dan keterwakilannya di parlemen tapi pemilihan 2019 2024 di parlemen perempuan hanya mencapai 20,52% atau 118 sampai 120 orang dari 575 anggota DPR saat ini atau ya laki-laki masih mengusahkan hampir 75% pada titik itu kita melihat kalau ini cara pikir saja kalau kita pada bios teoretikos atau bios politik seperti yang dikatakan oleh Mbak Jacqueline tadi apakah kita bisa membatalkan membatalkan atau pada posisi menteri sekarang itu apakah posisi menteri perempuan itu sudah mencapai 30% atau tidak walaupun itu hak prerogatifnya presiden tapi presiden mesti taat dan patut terhadap undang-undang yang disahakan karena itu juga berdasarkan usulan pemerintah kalau dia tidak taat berarti perempuan harus berhak memberikan bukan perempuan dalam konteks ini kita sekalian berhak untuk menyorakan untuk membatalkan putusan itu karena bertentangan dengan undang-undang karena apa kita memberi prioritas prioritas pada perspektif kuantitatif perempuan supaya bisa memiliki hak yang sama memiliki kedudukan yang sama dalam politik ruangnya 30% bahkan sampai pada 50-50 50-50 tapi paling tidak memenuhi tuntutan undang-undang sebagai bentuk keterwakilan perempuan dalam ruang politik tapi mungkin hal ini juga yang mau dikritik oleh Arendt sendiri atau juga suatu bentuk cara pikir untuk keluar dari zona nyaman yang dilakukan oleh Verhagen itu yang catatan kedua lalu yang yang ketiga melihat kondisi dua kondisi ini kondisi historis tradisional lalu kondisi politik seperti ini sebenarnya Mbak Jacqueline coba bagaimana kita menerapkan pada praktisnya kita melihat bahwa hal yang menarik dari Verhagen itu adalah salon salon itu seperti yang Pater Peter katakan itu sebagai bentuk oikos disitu ada ruang ekonomi bukan ruang politik tapi ketermanfaatan ruang dia menjadikan ruang privatnya itu untuk simulasi dalam tanda kutip menerangkan kebebasannya untuk menyampaikan kebebasan dan juga mengajak orang untuk terlibat dalam dalam ruang tanda ruang publik dalam tanda kutip tadi itu itu untuk mulai apa menggagas pembicaraan atau dalam aren katakan itu sebagai suatu bentuk tindakan yang masih kurang yang masih kurang adalah kalau kita lihat kenyataan salon kita saat ini memang mendekankan pada ruang ekonomi dan itu lebih dari itu adalah ruang bincang nama orang yaitu kondisi salon di Indonesia apa namanya satir tahu di Jawa tapi kalau di NTT memang seperti itu tapi hal yang paling menarik adalah asas pemanfaatan ruang sebenarnya ketersekatan antara ruang privat dan ruang politik itu bukan pada lokusnya tapi lebih dari itu interpretasi orang bagaimana membicarakan tentang politik itu Pak Ter-Peter katakan bahwa politik dan Mbak Jacqueline terkatakan bahwa ada apolitik apolitik dan juga politik bahwa kalau secara pribadi orang itu apolitik tapi ketika dia berbicara melakukan komunikasi seperti bagaimana ditekankan oleh Hannah Arend itu berarti tindakan politik itu yang cukup cukup menarik yang mungkin coba dikaji kembali oleh Mbak Jacqueline melihat kenyataan keindonesian saat ini perpindahan ibu kota dari dari apa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Penanjem Pasir Utara yang namanya Nusantara itu kalau hanya pada perpindahan lokus tapi tidak pada perpindahan pergeseran analis politik kita ke depan atau pergerakan untuk melihat posisi perempuan itu juga sesuatu bentuk konyolan untuk saya saya menyetujui perpindahan perpindahan ibu kota tetapi lebih dari itu substansi perpindahan itu apa apakah juga terjadi pergeseran atau substansi perpindahan cara pikir kita untuk memberikan ruang bahwa kalau nanti di Nusantara ya perempuan keterwakilannya bisa 50% baik di parlimen ataupun di posisi para menteri atau para pejabat komisaris BUMN dan sebagainya macam itu juga yang mesti kita perhatikan bukan hanya perpindahan dalam perspektif lokus karena lalu yang yang berikut yang terakhir ya mbak supaya jangan terlalu banyak aren juga berbicara tentang politik deliberatif ini mungkin bisa juga pater peter kalau saya salah itu dia membuka ruang sebenarnya ruang perdebatan yang paling penting itu untuk mengetahui identitas perjuangan maka dalam aren itu memberi ruang supaya konflik itu terjadi tapi konflik bukan konflik fisik tapi konflik pertengkaran pembicaraan kenapa seperti itu dia bilang itu kita mau menciptakan apa yang dinamakan oleh aren itu mutual admiration maka dia mengajak bahwa disitu ada ada yang dinamakan komunalitas ada kesamaan antar dalam keragaman ide maka aren katakan kalau memang pengakuan terhadap komunalitas itu diandaikan itu kalau ada hubungan intersubjektif atau relasi horizontal pada orang-orang yang sementara berdialog maka kembali ke pernyataan ini kita melihat apakah posisi laki-laki dan perempuan itu horizontal tidak supaya membuka ruang-ruang dialog itu mesti apa ruang yang diciptakan dalam perspektif pembicaraan politik adalah ruang keseteran bukan hanya pada apa keseteran cara pikir keseteran cara bertindak dan paling penting keseteran dalam pengambilan keputusan itu yang mesti kita lihat lalu bagaimana Mbak Jeklin melihat kenyataan ini dalam konteks Indonesia rumit memang iya tapi kapan mesti dimulai jika perempuan lebih sibuk di salon untuk bertindak secara ekonomi terima kasih baik terima kasih Adrian silahkan Mbak Jeklin berikan tanggapan juga jawaban atas beberapa pertanyaan terima kasih baik terima kasih Pak Ter sebelumnya untuk Pak Danggur terima kasih Pak referensinya itu sangat bagus dan saya menerima untuk Mas Adrian terima kasih sekali atas tanggapan kemudian diskusinya dan pertanyaannya saya tertarik dengan undang-undang nomor 8 ini ketika perempuan hanya diberikan kesempatan 30% saja untuk berpolitik bukan maksud saya di parlemen dan apakah dengan teori aren ketika perempuan bisa berpendapat di ruang publik bisa mengambil satu tindakan bisakah kita mengusulkan pada pemerintah jangan 30% samalah dengan laki-laki nah pertanyaannya sekarang adalah bisakah kita sebagai rakyat kita terjun dalam seperti kegiatan pada malam hari ini kita bersepakat untuk menyerukan kepada pemerintah bahwa perempuan juga punya hak di parlemen yang sama dengan laki-laki sehingga tidak perlu 30% tidak usah dikasih prosentase 30% tapi sama lalu kalau tadi Mas Adrian bilang bahwa lihat jumlah menteri saya sepakat lihat juga aktivis perempuan yang begitu sekarang itu sudah nilainya jumlahnya sudah sangat turun nah kita mesti melihat problem sosial apa yang terjadi di masyarakat kita sehingga perempuan sudah agak berkurang untuk aktif dalam kegiatan masyarakat nah bagaimana kita bisa melihat itu dan bagaimana mereka bisa masuk dalam kesetaraan bersama laki-laki untuk masuk di parlemen bersediakah kita lewat lembaga atau organisasi atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan memberikan seruan kepada pemerintah bukan hanya masukan tapi menyerukan menyerukan kebentuknya bermacam-macam bahwa perempuan di Indonesia itu punya hak jadi jangan dibatasi hanya 30% lalu supaya tadi menarik sekali bahwa supaya perempuan Indonesia itu enggak lama-lama di salon hanya menjadikan salon itu sebagai ruang ekonomi ya begini ini menarik juga memang agak berbeda ya mas ketika kita bicara salon di tahun 1800 dengan salon yang sekarang betapa orang sangat menyukai untuk bersolek dan membutuhkan salon sebagai kebutuhan pribadi mereka itu dibandingkan dengan Rahel Van Harden yang kalau jam 10 itu sudah duduk manis menyajikan teh kemudian Gute datang kemudian Humboldt datang lalu pemusik-pemusik para politikis politisi datang lalu diskusi itu memang beda ya enggak ada yang ngurusi rambut enggak ada yang kerimbat enggak ada tetapi mereka langsung pada titik pembicaraan mereka nah saya pikir malam ini kita sudah membuat salon yang berbeda ya kita membuat salon seperti Van Hagen hanya saja ini salonnya lewat layar laptop bahwa kita itu berdiskusi dan apakah bisa kalau tadi Mas Adrian bilang apakah bisa perempuan itu aktif kembali aktif dan berperan di negara sehingga tidak menjadikan salon itu sebagai ruang ekonomi saya dengan kesadaran seperti yang tadi ditambahkan oleh Pak Terpeter bahwa berpikir itu adalah kesadaran manusia juga dialog antara aku dan diriku kesadaran kita sebagai manusia kesadaranku sebagai perempuan untuk masuk dalam ranah publik kesadaranku untuk menyatakan bahwa aku punya hak berbicara kesadaranku untuk berbicara di antara semua pemimpinku di depan yang notabene adalah laki-laki tolong kalian diam dulu karena saya sedang berbicara jangan ngerokok seenaknya keberanian itu timbul ketika ada kesadaran dalam diri perempuan selain pintu kestaraan dibuka oleh laki-laki kalau memang mereka mau membuka perempuan juga dengan kesadarannya dia harus berani bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Rahel Van Hagen lalu bagaimana ketika di ranah publik perempuan berani bertindak dan menyuarakan pendapatnya itu menjadi satu titik sentral bahwa kita tidak hanya berbicara tentang ekonomi dan politik di Indonesia tapi kita juga belajar berbicara bahwa perempuan punya hak untuk berbicara lalu apakah itu bisa diterapkan mari kita bertanya dan saya senang sekali kalau malam ini banyak sekali perempuan-perempuan yang mengikuti di YouTube maupun di Zoom itu kembali kepada kita di salon kita malam ini bahwa mari kita mengajak perempuan-perempuan lain untuk berbicara di ranah publik bahwa aku punya hak untuk berbicara aku punya hak untuk berpolitik dan ketika aku berpolitik aku boleh dong tidak membuatkan kamu kopi di pagi hari kamu bikin sendiri aku boleh dong keluar dulu untuk berbicara tentang hakku sebagai perempuan aku boleh dong tidak membuatkan bubur sum-sum untuk anakku kamu lah suamiku yang membuatkan karena di sini ada kestaraan kalau kesadaran itu timbul di salon ini malam ini Mas Adrian saya pikir ini menarik untuk kita bicarakan dengan seluruh perempuan di Indonesia bahwa tidak ada lagi 30% tapi justru 100% kita mempunyai ya mungkin 50-50 atau 60-40 kita akan atau tidak ada prosentase bahwa perempuan punya hak untuk berbicara di parlemen gak usah dipasang angka 30 di sini lalu bagaimana dengan implementasi ibu kota negara yang baru kita tidak hanya melihatnya sebagai lokus saja tetapi bagaimana itu menjadi implementasi yang sesungguhnya bahwa pemerintah kalau kita melihat konsep negara bahwa pemerintah memang mempunyai tujuan yang baik kehendak yang baik untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia maka kita tidak hanya bicara lokus saja tetapi kita berbicara tentang apa yang akan dilakukan dengan ibu kota negara yang baru apakah kesejahteraan itu akan terwujud ketika ibu kota yang baru pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Penajam apakah perempuan masih bisa berperan perempuan-perempuan Kalimantan Timur bisa berperan ketika ibu kota pindah di sana apakah kita bisa bersuara ketika pindah di sana lalu ketika kita bersuara perempuan bersuara laki-laki mau bersuara deliberatif ada konflik dalam perdebatan ya tidak apa-apa ketika ada konflik ketika ada perdebatan di situ jelas nampak pluralitas ada di situ perbedaan kemudian kita menghargai bahwa Mas Adrian punya pendapat sendiri Pak Dangur punya pendapat sendiri dan kita menerima itu dalam dialog malam ini terjadi perbedaan dan konflik saya setuju bagaimana kita menyikapi konflik dalam dialog itu menjadi satu kesepakatan bahwa ini untuk kebaikan kita bersama mungkin ada yang tidak setuju bahwa perempuan tidak boleh perempuan tidak boleh keluar rumah dia harus masak selalu ada statement seperti itu karena budaya juga selalu membiasakan rakyat sebagian rakyat untuk menyatakan bahwa perempuan harus masak saja di rumah laki-laki yang cari uang tapi kalau memang dengan kesadaran tadi seperti yang Mas Adrian bilang dan kita berani mengungkapkan itu maka ibu-ibu pada malam hari ini boleh dong sambil nonton di sini di salon malam ini salon Van Hagen yang baru ini mereka boleh tidak menyiapkan makan malam tapi mari duduk dan dialog di sini bukan berarti mereka meninggalkan makna ibu dan istri di rumah tetapi mereka juga punya hak untuk duduk dan diskusi di sini itu menurut saya lalu terjadi diskusi perbedaan pendapat konflik dalam dialog dan itu ada di antara masyarakat kita masyarakat kita harus berani menerima perbedaan masyarakat kita harus berani menerima bahwa calon presidenku A calon presidenmu B ya gak apa-apa jangan semua orang dalam satu keluarga harus sama harus A maka tidak ada dialog di situ kalau sudah tidak tidak ada dialog tidak ada kebebasan apolitis jadinya kita bukan manusia politik lagi kita tidak menjadi bebas lagi ketika kita sudah tidak bisa menjadi manusia politik dan itu menjadi apolitis maka sulit bagi masyarakat kita untuk berkomunikasi hidup dengan baik dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu tanggapan saya Mas Adrian dan jika ada yang mau ditambahkan silahkan juga teman-teman sekalian atau dari Pater-Pater juga silahkan terima kasih baik Saudara Adrian bagaimana baik Pater terima kasih banyak terima kasih untuk Mbak Jacqueline catatan yang cukup menarik bahwa politis dan apolitis itu tidak bergantung pada individu dan juga tidak bergantung pada lokus sebenarnya berarti catatannya ini kritik saja berarti kalau DPR duduk di ruang DPR dan mereka tidak berdiskusi berarti mereka apolitis walaupun berada dalam ruang politik itu ruang publik itu komentar singkat lalu yang mungkin ke depannya untuk Mbak Jacqueline kajian-kajian seperti ini mesti diperluas dan terbiasakan supaya paling tidak kalau ada salon Farhagen dulu di Yahudi sekarang mungkin ada salon Farhagen Jacqueline di Indonesia terima kasih Baik terima kasih ini menarik pembicaraan tentang salon yang adalah tempat terjadinya transaksi ekonomi itu menjadi transaksi cara berpikir jadi ini satu perubahan yang sangat bagus dan perlu diingat bahwa pada ke-18 juga dalam analisis Habermas Halo iya Pak Ter kami bisa mendengar ya baik jadi menarik itu pembicaraan itu soal distingsi antara ruang publik dan ruang privat jadi sebenarnya hanya sekadar menegahkan ya putus-putus ya Pak Ter tadi putus-putus ya Pak Ter ya jaringan kurang bagus ya baik saya sebenarnya ingin menegaskan beberapa hal tapi waktu sudah ini kita lanjut ke pertanyaan berikut tadi saya lihat ada pertanyaan dari saudara Carlos itu coba Mbak Jeklin baca disini ya Pak Ter tapi ada ibu yang sudah dari tadi menuju mungkin kita kasih terima kasih selamat malam semua Mbak Jeklin saya salut ini pembicaraan bernas sekali dan sebetulnya walaupun Hana Aren yang dibahas hari ini tidak bicara banyak tentang gender tetapi di dalamnya implisit sangat jelas jadi implisit yang cukup eksplisit sesungguhnya karena gender sendiri adalah bagian dari pluralitas manusia perempuan dengan aspek femininnya dan dengan habituasi sekian generasi dimana dulu begitu utama perannya karena mempunyai anak pada zaman dulu ketika manusia masih tinggal di gua-gua tentunya perempuan putuh waktu sangat lama sampai bisa anaknya itu makan makanan yang lain hasil buruan tentu saja perempuan lebih berharga pada saat itu tetapi kemudian kita tahu dengan perkembangan ada mata uang dan sebagainya kemudian ada penumpukan modal semuanya berubah semua kemudian dengan revolusi industri yang berkali-kali terjadi perempuan semakin tidak ada nilainya karena kemudian ukurannya kan nominal berapa yang dihasilkan padahal berapa yang nominal dihasilkan itu kalau dihitung dikonversi yang dikerjakan perempuan di rumah saja itu sebetulnya mungkin lebih banyak dari yang laki-laki kerjakan atau hasilkan nilai nominalnya saya bukan mau menggugat apa-apa di sini tadi saya dengar pembicaraan yang begitu seru misalnya tentang undang-undang nomor 18 tadi 30% ah mau dikasih berapa saja sebetulnya itu mungkin tidak akan cepat tercapai ketika kesadaran di dalam rumah jadi istilahnya manusia politis di dalam rumah tiap rumah tangga itu tidak terjadi tidak ada misalnya antara suami istri antara orang tua dengan anak artinya bagaimana mau terjadi tidak mungkin mencapai 30% sulitnya luar biasa apalagi perempuan terbiasa bukan mengejar istilahnya dominansi atau kompetisi perempuan dibentuk oleh perannya yang tanda petik lebih kodrati menjadi melahirkan mempunyai anak menyusui dan sebagainya itu dengan sendirinya dia harus mengendahulukan karena ini adalah tanggung jawabnya yang pertama dan utama walaupun tentunya para suami seperti Mbak Jeki bilang tadi yaudah kasih kesempatan bikin kopi sendiri lah gitu ya supaya istrinya mungkin bisa belajar bisa bicara di tempat lain dan sebagainya nah ini gimana ya kalau kuantitas kuantitas itu tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan kualitas perempuan kadang-kadang lebih memilih kualitas dalam arti tertentu untuk menjaga harmoni di dalam lingkup terkecilnya kalau dia masuk ke lingkup yang besar itu pasti punya kesadaran yang sangat dasyat atau ada pengalaman penindasan mungkin di dalam lingkup kecilnya yang sangat keras sehingga dia harus keluar dari sana seperti Van Hagen kalau dia bukan perempuan Yahudi dia dia sudah Yahudi perempuan pula Yahudi sudah ditekan perempuan lebih ditekan lagi dalam masyarakat Yahudi juga tidak ada nilainya kalau tidak ada laki-laki di situ kalau dia tidak menikah atau dia menjadi janda artinya dengan sendirinya kita bicara kuantitas itu kalau tidak ada affirmative action tidak ada niat baik dari pihak yang sedang berkuasa untuk mendorong ini berkuasa itu bisa dalam ranah yang tadi rumah tangga jadi kalau tidak diberikan kesempatan oleh laki-laki laki-laki tidak terjun ikut bersama mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya yang sehari-hari mana perempuan-perempuan ini punya waktu untuk bisa menyuarakan bahkan bersuara pun sudah tidak kuat sekalipun punya kesadaran saya kira jadi kalau kita masih cuma berpikir demokrasi ala yang demokrasi dalam arti hitung jumlah ini hati-hati kita harus berpikir artinya bagus salon malam ini menurut saya membuka kesadaran juga pada beberapa pria yang hadir di sini saya kira dan beberapa punya bukan beberapa hampir semua laki-laki yang hadir di sini punya posisi sangat strategis sesungguhnya jadi yang membawa kesadaran ini harusnya bukan hanya perempuan saya hadir di sini justru karena Hannah Arend yang dibahas saya tidak sempat memandalami Hannah Arend sama sekali saya bukan filosof ya sama sekali saya cuma penikmat saja itu diajak-ajak Frater Wahyu dan saya memang tertarik bukan tidak tertarik tapi tidak punya cukup waktu untuk itu saya lebih psikolog jadi saya lebih bahasnya lebih soal rasa soal seperti ini tapi itulah aspek femininnya maka kalau kita baca juga mungkin yang tulisan filsuf-filsuf lain yang perempuan itu aspek feminin tidak mendobrak secara keras sebetulnya makanya kenapa Van Hagen juga masuk dengan bentuk salon itu mengapa kemudian dia berasimilasi justru dengan itu dia bisa melakukan perubahan dia bisa menggoyang yang lain saya kira saya komentar saja ini bukan bukan mau protes atau mau apa sebenarnya terima kasih banyak Mbak Jacqueline terima kasih juga teman-teman Pak Danggur Mas Adrian terima kasih ya Carlos itu dulu mahasiswa ya salam Carlos oke baik terima kasih Ibu Ineke komentar yang sangat bagus Mbak Jacqueline mau beri tangkapan iya Bu Ineke ini sangat bagus sekali memang saya setuju Bu ketika kesadaran dimulai dari komunitas yang paling kecil yaitu rumah tangga bagaimana kesepakatan suami istri untuk saling memahami bahwa si istri juga punya waktu harus punya waktu untuk nongkrong setidaknya di depan laptop untuk mendengarkan webinar atau berdiskusi tidak melulu ngurusin anak dan makan dan menyiapkan baju dan segala macam itu bisa diambil alih oleh sang suami dan anak-anaknya maka itu bisa terjadi karena komunikasi di dalam nah komunikasi di dalam terjadi ketika ada pemahaman sekali lagi tadi itu kita membahasnya ketika semua orang mulai memahami nah bagaimana dia bisa memahami ketika dia mau keluar mendengarkan yang berbeda membuka dirinya pada dunia luar tidak melulu di rumah menjadi raja tapi juga mungkin di kantor waktu lagi jaga malam di RT lagi diskusi komplek sama ibu-ibu komplek itu saja ketika sang istri meminta kepada suaminya tadi yang saya bilang itu contoh kecil tapi itu sangat sangat esensi sekali esensial sekali bahwa ketika pagi buka mata langsung ke dapur bikinin kopi atau bikinin teh bikinin sarapan bisa gak ketika bangun dia mandi dulu Pak sebentar ya saya buka laptop dulu ada diskusi lalu sang suami mengambil alih gak apa-apa saya yang mandiin anak saya antara sekolah tetapi pada saat itu terjadi bisa terjadi ketika komunikasi yang baik itu di rumah tangga bagaimana di lingkungan ketika ibu-ibu hanya dibiarkan untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga saja kegiatan-kegiatan arisan saja tetapi ibu-ibu tidak dibiarkan untuk memimpin misalnya bersih-bersih komplek yang memimpin ibu-ibu keusaha bapak-bapak apakah itu tidak bisa dilakukan oleh ibu-ibu saya yakin bisa itu di wilayah yang lebih besar lagi keperkembangan itu terjadi baik di rumah tangga maupun di lingkungan atau di negara sekalipun ketika mereka mempunyai kesadaran nah malam ini saya senang sekali teman-teman yang pria bahkan laki-laki bahkan memberikan dorongan untuk teman-teman semua yang menonton yang mendengarkan bahwa yuk kita yang perempuan juga punya satu daya gedor bahwa saya itu punya hak sebagai manusia makanya tadi ketika dikatakan manusia itu lahir itu sudah unik ketika dia lahir dia tumbuh dan berkembang dia mampu bertindak kata Arend itulah lahiran keduanya dia pada saat dia bertindak di ranah publik itu lahir kedua yang secara metaforis menurut Arend itu penting sekali menjadikan dia sebagai manusia politik jadi kalau Ibu Ineco tadi bilang bahwa kesadaran dari yang kecil aja saya sepakat Bu dan semoga malam ini yang nonton yang berumah tangga menyediakan istrinya itu gak cuma kerimbat di salon tapi salon malam ini juga menjadi salon yang bagus bagi istri pacar adik perempuan ibu kakak atau siapapun itu yang mampu duduk sehingga perempuan punya peran besar di negara di lingkungan juga di rumah tangga itu tanggapan saya Pak Terpeter mungkin baik terima kasih semoga setelah keluar dari ruang zoom ini para laki-laki yang hari disini mulai berpikir untuk menjadi pria yang feminis karena feminisme atau feminis itu bukan soal jenis kelamin tapi soal cara berpikir yang membela perempuan baik sebelum lanjut ke pertanyaan dari sodara Carlo saya ingin karena tadi sodara Adrian meminta tanggapan saya itu soal istilah deliberatif saya kira itu istilah khas yang baru ditemukan dalam filsafat politik Habermas tapi karena aren dia menekankan dua hal yang pertama itu leksis yang kedua praksis leksis itu adalah pembicaraan yang bisa disampaikan melalui bahasa dan yang kedua adalah tindakan sebagai wujud wujud atau bentuk lanjutan dari dari leksis nah aren menekankan bahasa menekankan pembicaraan karena pada manusia adalah pada dasarnya manusia adalah manusia yang bernalar dan manusia yang bernalar dia tidak menggunakan kekerasan tapi menggunakan bahasa diskursus menggunakan percakapan sebagai sarana untuk memecahkan soal apakah di dalam deliberasi itu harus selalu konsensus tidak bagi aren konflik di dalam pembicaraan itu hal yang sangat penting hanya di dalam rejim totaliter itu tidak mungkin ada konflik dalam pembicaraan karena semua orang punya ide yang satu dan yang kedua hanya di dalam rejim totaliter orang takut untuk berpikir jadi kalau saat ini misalnya kita takut untuk berpikir kita takut untuk menulis sesuatu di facebook kita takut untuk kritik pemerintah itu sebenarnya menandakan bahwa secara psikologis atau secara psikopolitis rejim kita itu sebenarnya sedang menjadi rejim totaliter jadi itu jadi itu yang yang pertamanya soal soal deliberasi bahkan aren dia mengatakan bahwa oke perbedaan opini dalam 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 ruang publik itu hal yang sangat sangat wajar kalau aren hidup pada masa di media sosial berkempang dia akan dia tidak akan mengatakan bahwa media sosial itu itu sesuatu yang buruk dia akan justru mendukung media sosial sejauh di sana terjadi pertukaran pikiran nah karena itu dia bertentangan dengan Heidegger gurunya bagi Heidegger yang sangat platonis dia kata bagi Heidegger semua diskursus itu harus mencapai episteme mencapai kebenaran bagi aren tidak karena kecenderungan untuk mencapai kebenaran kebenaran yang tunggal apalagi itu justru akan mematahkan atau menghancurkan setiap doksa atau opini karena itu bagi aren deliberasi itu sangat penting pembicaraan konflik di dalam pembicaraan pertukaran ide yang melibatkan pro kontra dan lain sebagainya itu hal yang sangat penting itu bagian dari bagian dari proses untuk berpolitik nah yang kedua tadi soal salon tadi saya tekankan lagi terputus tadi di dalam di dalam visa politik karena aren itu ada perubahan drastis antara konsep ruang publik dan ruang privat pada aristoteles kita menemukan ruang pulik dan ruang privat itu kategori empiris jadi ada oikos rumah tangga ada agora pasar sebagai tempat tempat terjadinya pertukaran pikiran namun di dalam aren itu kategori empiris itu itu diubah menjadi kategori politis atau berdasarkan pada tema sosialisasi atau tema diskursus maka dia bukan kategori empiris lagi perbedaan ruang privat dan ruang publik itu misalnya ambil contoh parlemen atau ruang DPR walaupun secara empiris dia adalah ruang publik tapi kalau orang-orang di dalamnya itu bicara tentang masalah privat orang soal misalnya rasa ayam panggang soal penampilan penampilan seorang artis secara berpakaian seorang artis dan lain sebagainya yang adalah hal privat urusan orang maka ruang publik itu yang secara empiris ruang publik parlemen itu itu tidak ada kategori politisnya lagi itu sudah menjadi ruang privat nah itu yang dicemaskan oleh aren bahwa kolonialisasi atau kekuasaan itu itu adalah apa namanya penguasaan ruang publik oleh ruang privat nah salon tadi kita katakan itu sebagai ruang publik kenapa karena walaupun secara privat secara empiris dia adalah ruang privat tapi pembicaranya bersifat publik isu yang diangkat itu publik isu tentang korupsi isu tentang keadilan itu satu hal yang secara politis itu itu sah untuk dibicarakan walaupun konteksnya adalah walaupun ruangnya adalah ruang privat maka kita bicara tentang politik di rumah bordel misalnya rumah bordel dia menjadi ruang politik tidak menjadi ruang privat lagi karena tema pembicaraan kita adalah tema publik begitu juga yang kita buat malam ini walaupun PSLI ini adalah satu kelompok yang mungkin partikular tapi karena dia berbicara tentang hal-hal yang bersifat publik yang menjadi perhatian publik kecemasan publik yang menjadi tujuan publik tujuan politik maka PSLI ini secara empiris yang secara empiris adalah kategori partikular privat juga menjadi ruang publik jadi dalam konteks itu kita melihat bahwa ada perubahan tingkatan definisi antara ruang publik dan ruang privat menurut RM baik itu sedikit penegasan dari saya kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya mungkin karena waktu sudah ini dari saudara Carlos tadi ada pertanyaan di chat silahkan Mbak Jacqueline bisa beri tanggapan atau Carlos mau ngomong langsung supaya bisa didengar sama teman-teman yang lain silahkan loh Carlos videonya dibuka aja oke baik karena suara saya agak-agak noise disini mungkin singkatnya ya Mbak JG paling udah baca dalam pemahaman saya bahwa Habermas itu walaupun ini sudah dikonfirmasi ke dosen saya Romo Simon enggak mungkin lah Habermas itu mengabaikan yang namanya peran perempuan dalam diskursus tapi pembacaan saya terhadap struktur Wondel itu pembicaraan Habermas dalam transformasi struktural itu itu kebanyakan sekali itu meng-highlight yang namanya laki-laki bangsawan kulit putih gitu ya tidak ada sekali tentang peran perempuan begitu dimana perempuan justru semakin memperjelas dalam tulisan dalam tulisan Habermas itu bahwa ya perempuan itu di ruang-ruang privat seperti apa yang dikatakan oleh Aaron tadi bahwa ya perempuan pada posisi faktualnya itu ya di ruang privat begitu dan silahkan misalnya dikoreksi kalau saya salah bahwa Habermas itu mengabaikan perempuan dan ya kaum proletar dalam analisa dia itu jadi yang namanya orang susah atau perempuan itu tuh tidak di-highlight yang di-highlight itu bangsawan kulit putih lalu apa namanya orang-orang dalam jabatan tertentu di ranah publik begitu nah pertanyaan saya sebenarnya pertanyaan saya yang ingin saya Mbak Jeki mungkin bisa ya memperkaya khasana saya dimana kira-kira Aaron itu menempatkan cara berpikir Habermas ini padahal kan Habermas itu dalam dalam dia bicara soal tindakan komunikatif gitu lalu aturan-aturan diskursus etika diskursus itu yang paling terkenal itu kan bagaimana partisipasi seluruh pihak tanpa kecuali gitu satu pihak itu tidak ditempatkan dalam diskursus itu tidak bisa ditolerir itu kata Habermas padahal dalam perubahan struktural itu yang dia tulis itu ya itu kenyataan yang saya sampaikan tadi nah bagaimana diskursus Habermas itu terpenuhi jika apa yang Aaron syaratkan misalnya soal keterlibatan perempuan itu seharusnya menjadi syarat dari diskursus itu sendiri tadi kita udah banyak bahwa perempuan dalam diskursus itu ditempatkan seperti apa itu sudah dibahas oleh Bu Ine Mas Adrian dan juga Mbak Jeki jangan-jangan Habermas ini seperti habit kita begitu di Indonesia kita tahu perempuan itu mampu kita tahu perempuan itu bisa berpikir dengan kritis tapi kadang tidak sadar bahwa kita abai dengan itu kita abai bahwa Indonesia itu pernah punya perempuan presiden tapi banyak kelompok yang sampai hari ini sampai detik ini itu masih selalu gencar bersuara mengenai posisi perempuan itu ya cukup di dapur aja gitu nyiapin baju nyiapin masakan buat keluarga begitu jadi perempuan itu tidak perlu lah jadi presiden Mbak Jeki itu tidak perlu lah untuk bisa berjuang untuk menjadi orang top begitu ya dalam ranah publik saya pikir itu mungkin terima kasih oke silahkan Mbak Jeklin langsung ditanggap menarik ya mungkin Carlos lebih menguasai tentang Habermas jadi kalau memang Habermas lebih mengatakan bahwa orang-orang yang punya posisi jabatan itu yang lebih berperan di ranah publik kalau menurut saya ya kalau memang itu demikian yang diutarakan oleh Habermas dan bahkan perempuan atau kaum proletar tadi kata Carlos dia tidak bisa berperan dalam ranah publik ya berarti kan itu belum ada kegiatan politik di situ itu masih kegiatan kelompok-kelompok kaum apa tadi pejabat kulit putih dan sebagainya nah bagaimana sih kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Habermas itu apakah seperti kita sekarang yang seolah-olah tidak menyadari bahwa perempuan itu punya peran perempuan pertama beranilah keluar keluar dari ranah privat keluar dari aku sendiri ke ranah publik ketemu dengan saya yang sederhan aja tetangga teman lalu diskusi menyuarakan sesuatu yang benar perempuan lalu kita ambil lagi lingkup yang lebih besar aktivis perempuan ketika dia berbicara kamu jangan ngomong deh saya saja karena saya lebih punya pengaruh karena saya dekat sama Pak Menteri aktivis serikat pekerja saya bisa menyuarakan berani gak perempuan itu oh gak bisa saya punya kepentingan untuk perempuan-perempuan Indonesia berbicara di depan semua pemerintah maksud saya di semua pejabat pemerintah berani gak atau oh yaudah deh kalau tadi Bu Inoka bilang lebih menjaga keharmonisan jadi ada yang masih dipertimbangkan berani gak dia mengatakan enggak saya yang bicara bukan berarti menunjukkan egonya ini loh gue bukan ke situ tetapi menunjukkan bahwa sebagai manusia politik yang memiliki kapasitas dia harus melakukan tindakan yaitu berbicara nakal masyarakat Indonesia tadi Carlos bilang seolah-olah tidak menyadari kita tuh sudah punya presiden perempuan loh tetapi kita tidak kita tidak menyadari bahwa seharusnya perempuan-perempuan yang lain tuh bertindak tidak hanya di ruang privat seperti kata Habermas dan tidak mampu berbicara di ranah publik dan diam saja gitu loh menerima apa adanya supaya segala sesuatu harmoni dan tidak tidak ada konflik jadi kita diam saja nah saya kembali lagi tadi pada pembicaraan dengan Mas Adrian ketika kita tidak mau keluar ketika kita tidak berani berbicara ya ketika kita tidak mau menulis kayak tadi Pak Ter-Peter bilang kritiklah pemerintah di Facebook Instagram mengkritik itu kan bukan membenci beranikah kamu mengkritik pemerintah yang saat ini sedang membuat undang-undang cipta kerja yang merugikan pekerja kontrak pekerja outsourcing sampai mereka tidak ada status kerja beranikah kamu menulis itu di Facebookmu atau di status WAmu lalu dicerca oleh pendukung Presiden Jokowi tapi kamu tetap menyuarakan bahwa itu salah tentunya dengan data yang menyuarakan adalah seorang perempuan jangan ya sudah lah terima aja lah syukur sudah dapat kerjaan di masa pandemi bukan begitu kalau mau berbicara di ranah publik harus bisa menerima segala konsekuensi yang ada kalau tadi Pak Ter-Peter bilang Mas Adrian bilang tadi ada konflik dalam dialog ya gak apa-apa memang kita itu plural memang kita itu berada di kondisi yang berbeda dan kita harus berbeda tidak ada manusia yang sama tadi di paper saya saya bilang manusia yang telah hidup sekarang hidup dan akan hidup kita sama manusia sama-sama manusia tapi kita tidak bukan manusia yang sama sehingga pluralitas itu ada nah berani gak supaya kita itu tidak seolah-olah dulu ada Presiden perempuan sekarang perempuan kok gak muncul gitu di ranah publik apakah dialog diskursusnya Habermas bisa melibatkan perempuan kalau tadi Carlos bilang hanya membicarakan tentang para pejabat di ranah publik perempuannya mau gak mau gak menerobos itu sekarang kita gak usah bawa Habermas atau Arendeh mau gak perempuan Indonesia ketika kita sudah dialog nih malam ini di salon kita sekarang mau gak perempuan Indonesia berbicara bahwa saya tidak setuju dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja saya tidak setuju adanya Undang-Undang 18 saya tidak setuju bahwa pembahasan tentang kekerasan terhadap perempuan berhenti begitu saja di parlemen bisakah atau beranikah kita dimulai lagi dari dasar beranikah perempuan menyatakan menyatakan pah besok aku gak masak ya aku mau diskusi di cafe anomali kita mau bicara nih soal kondisi perempuan di Indonesia ngapain sih diskusi-diskusi kayak gitu berani gak bilang menjelaskan sampai di titik itu apakah perempuan Indonesia saya yakin banyak yang berani tetapi seberapa banyak itu kita belum tahu nah itu kembali lagi kepada diri diri kita kita yang sudah berdiskusi malam ini dan saya lebih mengajak pada perempuannya ketika pintu demokrasi pluralitas itu dibuka kitanya harus maju pintunya belum dibuka kita yang buka apakah kita mau kita mulai dari pintu rumah kita dulu ketika kita buka pintu kamar kita bilang Pak bikin kopi sendiri ya apakah kita mampu kan gak salah kan gak menurangi nilai sebagai istri dan ibu ketika kita bilang saya tidak bikin kopi pagi saya harap ini bisa menjawab tanggapan dan pertanyaan Carlos tadi terima kasih silahkan Pak Tertepeter baik terima kasih bagaimana saudara Carlos terima kasih mbak Jacqueline dan Aaron ini memberi landasan soal itu lalu terhadap dosa Habermas ini Nancy Fraser itu yang memang benar-benar menghantam pemikiran perubahan struktural Habermas Giman Habermas itu Terlalu sangat-sangat Lelaki kulit putih Makasih Mbak Jacqueline Baik Sudah Dari sekalian Kita sudah lewat Dari waktu yang sudah ditentukan Tapi karena diskusi kita malam ini Hangat dan temanya juga Sangat menarik jadi saya kira itu bisa ditolerir Sekali lagi Terima kasih untuk Mbak Jacqueline Dan teman-teman sekalian Bisa tambah satu Saya tidak berkata banyak lagi Oke oke baik Silahkan Pak Kons Ibu-ibu di rumah saya Sudah angkat ini semua Gara-gara Ibu Jacqueline Itu loh Papa Kamu selama ini kopi terus Kopi terus Ini Kemudian juga Kamu laki-laki atau ya Yang bapak-bapak Ya Virus kan ini Konsep ARN ini Kepada ibu-ibu kita Anak kita Anak saya yang paling ini Karena dia cinta ARN juga Gitu Jadi itu komentar Jadi Kalau bisa Amateri ini Disharekan Ke apa ini Karena ini menarik Kenapa lagi tadi Berkaitan dengan gender Dan itu isu global Bukan lagi isu lokal ini Gender Jadi yang tadi komentar Mengenai 30% Itu politis Dalam praktik Karena saya dulu Pernah juga ke partai Itu bohong semua Saya dulu pengurus partai Bohong semua 30% Saya setuju Ibu ini Tapi mulai dari Kita diri sendiri Dan mendorong mereka Untuk ambil bagian Dalam Politis tadi Apalagi dalam Politik dalam Prolarisme ini Itu kira catatan Tampuan saya Terima kasih Ibu Jeklin Terima kasih banyak Ya terima kasih Pak Sudah menunjukkan bahwa Diskusi kita malam Tentang anak area Sudah berdampak Dari besok Saya mau bikin sendiri Kopi sudah Oke baik Terima kasih banyak Sudah ada banyak hal Yang sudah dibicarakan Dan saya tidak perlu Menyimpulkan Karena seharusnya Diskusi yang Yang secara Arentian Diskusi gaya Arentian Mestinya tidak perlu Ditutup dengan kesimpulan Karena itu Menghentikan diskusi Tapi baik Saya ingin menyampaikan Tiga hal penting Yang bisa kita pelajari Dari diskusi malam ini Yang mungkin kita bawa pulang Dan menjadi bahan Untuk permenungan pribadi Itu yang pertama Soal Kemampuan untuk belajar Menjadi manusia politis Ya Itu yang pertama Jadi manusia yang politis Menurut Arentian itu Hal yang sederhana saja Yaitu manusia yang Mampu berpikir sendiri Ya Kemudian Manusia yang Mampu membangun diskursus Membangun percakapan Sehingga tidak ada celah Untuk bahasa kekerasan Bahasa teror Biasanya bahasa teror Atau bahasa kekerasan Itu muncul Karena Kita sudah kehilangan Kata-kata Kita sudah kehilangan Kemampuan untuk bercakap-cakap Bagi Arentian Manusia politis Adalah manusia Yang mampu mengatasi teror Mengatasi Bahasa kekuasaan Mengatasi bahasa kekerasan Dengan percakapan Dengan bercakap-cakap Sesama manusia Sebagai makhluk yang Rasional Yang menggunakan akal budi Yang kedua Itu belajar Menjadi manusia Yang berjiwa Plural Ya Tadi Arent katakan bahwa Seperti yang dikatakan Bajeklin Politik itu adalah Ruang antara Di dalam ruang antara Ada jarak Ada spasi Dimana orang Bisa berkomunikasi Dan bercakap-cakap Dan ini sangat kontekstual Dengan kehidupan kita Bahwa dimanapun Kita menjumpai individu itu Sebagai pribadi yang unik Dan itu adalah dimensi Dari pluralitas Perbedaan jenis kelamin Perbedaan cara berpikir Perbedaan kendak dan sebagainya Apalagi dalam konteks Indonesia Perbedaan agama Perbedaan suku Itu adalah fakta pluralitas Dan di sana Mesti ada ruang antara Supaya terjadi percakapan Dan dalam hal ini Kita lihat bahwa Menurut Arent Ada salah satu kata Yang mungkin lupa Disebut oleh Mbak Jeklin Itu Arent katakan bahwa Pluralitas itu adalah Ibu dari kekuasaan Pluralitas adalah Ibu dari kekuasaan Mengapa? Karena di dalam pluralitas Orang bisa bercakap-cakap Orang bisa berdiskusi Dan dari orang bisa berdiskusi Di tempat atau Di mana terjadi diskusi Di situ tumbuh kekuasaan Kita lihat dalam Sepanjang sejarah Revolusi itu selalu terjadi Dari percakapan Dari diskusus Sebuah revolusi secara nyata itu Muncul dari Diskusi tentang Isu-isu publik Pada awalnya adalah diskusi Karena itu Arent katakan pluralitas itu Adalah ibu dari kekuasaan Jadi kalau mau bangun Kekuasaan Kita harus bangun diskusus Dan sekiranya PSLI Itu ada juga Dalam konteks ini Malam ini kita berdiskusi Sebetulnya kita sedang Menumbuhkan kekuasaan Kekuasaan bukan dalam arti yang buruk Tapi kekuasaan dalam arti yang baik Untuk menghentikan Regimen totaliter Untuk melakukan kritik Terhadap ketidakadilan Kita harus bangun diskusus Dan kita harus membutuhkan Kekuasaan di sekarang Dan PSLI saya kira Salah satu ruang Bagi kita untuk Untuk menumbuhkan Benih-benih kekuasaan itu Kekuasaan untuk melawan Kejahatan Seperti itu Dan yang ketiga Belajar menjadi manusia yang Feminis Seperti yang dikatakan Ibu Ineket tadi ya Belajar menjadi manusia yang Feminis Apa artinya menjadi manusia yang Feminis Manusia yang memiliki Cara berpikir tentang Kesentaraan martabat Antara perempuan dan Laki-laki Dimanapun Baik di ruang publik Maupun di ruang privat Jadi kesetaraan antara Ruang publik Kesetaraan antara laki-laki Dan perempuan itu Jangan hanya pikir Terjadi di ruang publik Tidak Di dalam ruang privat Dalam keluarga Dalam rumah tangga Dalam agama dan lain sebagainya Harus terjadi kesetaraan Di sana harus terjadi Dimensi politis Dan salah satu dimensi politis Adalah Feminisme Kemampuan untuk Menyetarakan Derajat Menyetarakan Peran Menyetarakan martabat Antara laki-laki dan perempuan Dalam hal ini Rahel mengangkat Aren mengangkat Rahel Farnagel itu tidak salah Karena pikiran Aren adalah Sebuah perlawanan Terhadap rejim totaliter Yang cenderung Menguasai Banyak orang Dengan Kemampuan Bahasa kekerasan Dan Seringkali hubungan Antara laki-laki dan perempuan Juga Seperti itu Laki-laki selalu Merasa bahwa dirinya Bisa memeras perempuan Mengeksploitasi perempuan Dan dia menjadi Sang manusia Atau menjadi Figur totaliter Di hadapan perempuan Dan karena itu Rahel Farnagel Menunjukkan kepada Aren bahwa perempuan Bisa bangkit Bisa memperjuangkan Mertabatnya sendiri Jadi saya kira Tiga hal itu Menjadi manusia politis Menjadi manusia yang berjiwa plural Dan menjadi manusia yang Feminis Yang menghargai perempuan Kapan dan dimanapun Itu Adalah Siri manusia politik Dan manusia yang beradab Mudah-mudahan Diskusi malam ini Mbak Jacqueline Mampu membawa kita Untuk menjadi Tiga manusia itu Menyatu dalam diri kita Sehingga membentuk Masyarakat dan peradaban Yang beradab Sekian Dan terima kasih Terima kasih untuk semuanya Minggu depan Sebagai sebuah informasi Diskusi ini akan berlanjut terus PSLE akan selalu Menyuguhkan kepada kita Tema-tema yang menarik Yang saya kira rugi Kalau kita tidak ikut Dan saya kira Ini masih bersambung Karena tema Minggu depan itu Adalah Peran civil society Dalam perlindungan Perempuan Korban kekerasan seksual Nah ini Saya kira Kalau malam ini Kita mungkin agak teoretis Minggu depan Kita mungkin Masuk pada persoalan Yang lebih praktis Yaitu soal Perlindungan perempuan Dari korban Perlindungan perempuan Yang menjadi korban Kekerasan seksual Jadi ini Ini diskusi yang berantai ini Sehingga tidak terputus Sekali lagi Rugi kalau tidak hadir Karena itu Kita yang hadir malam ini Tetap hadir Dan kita menjadi Nabi bagi yang lain Yang tidak hadir Supaya juga Hadir dalam diskusi Minggu depan Oke Baik itu saja Sekali lagi Terima kasih Untuk Mbak Jacqueline Dan kita semua Yang sudah terlibat Terima kasih Ya terima kasih Pak Surya Selamat malam Selamat malam Oke Sekarang kita buka Untuk Mbak Jacqueline Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Nike Terima kasih Jeklin Kesisnya Terima kasih Semuanya Terima kasih Ibu Nike Terima kasih Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam